Tiga Darah Pendekar Jilid 21 Tapi sebelum Habtoh melangkah keluar kamar, tiba-tiba Yong Cheng teringat sesuatu dan memanggil dia lagi Dan bagaimana dengan pemuda Liti itu, apa terjadi sesuatu atas dirinya tanya Yong Cheng Tentang kaburnya Liti, Habtoh sendiri baru saja mendapat tahu Oleh karenanya ia lantas melapor, hamba berdosa, tak cakap menjaga dan melakukan kewajiban dengan baik Karena Kipisya meninggalkan tempat penjagaannya, maka pemuda itu telah lolos Hamba sendiri pun baru saja mendapat tahu, tetapi khawatir Hong Siang merasa kesal, maka belum melapor Di luar dugaan Habtoh, kabar ini ternyata tak membuat Yong Cheng menjadi marah Baiklah, kau boleh pergi, demikian katanya Setelah Habtoh berlalu, seorang diri ia duduk dalam kamar, yang Cheng berpikir pula pergi datang Tentunya karena tahu buah hatinya sudah lolos, maka budak hina itu berani bergebrak dengan aku Hektometer, tidak nyana ia begitu mendalam mencintai bocah itu, berpikir sampai di sini, ia menjadi iri hati, rasanya tidak enak sekali Namun tiba-tiba ia berpikir lagi Tetapi tadi waktu ia mendengar aku bilang hendak membunuh bocah itu, seketika ia menjadi tegang dan khawatir Sikapnya itu sekali-kali bukan bikinan, jika dia tahu buah hatinya sudah lolos, seharusnya dia tidak perlu begitu khawatir Lalu ia batinnya lagi, dia ternyata tak mau menyerah, maka apa yang dikatakan Lian Keng Hiau memang tidak salah juga Kalau dibiarkan dia berada di sampingku, akhirnya tak akan menguntungkan, karena pikiran ini, seketika timbul keinginannya membunuh gadis itu Namun segera ia berpikir lagi, ah, wanita cantik yang tiada taranya ini, kalau dibunuh apa tidak sayang Begitulah ia berpikir terus dan tidak bisa mengambil keputusan antara dibunuh atau tidak Kembali bercerita mengenai Teng Hiaulan Pada hari itu, sesudah dia menempur Kipisya di Lembah Swat Hunkok Karena hendak merebut kembali pedang pusakanya, Ye Uliong Poh Hiam Ia telah keselometuk kakinya, oleh sebab itu ia tidak bisa naik ke Binsan bersama rekan-rekannya yang lain Kep Jicai Sintau Tantek Tai, si copet sakti berjari 12 itu juga tergetar oleh tenaga pukulan Teng Kijon Maka ia pun tidak bisa berjalan Mereka berdua lantas merawat luka di Lembah itu, setelah mengasuh hampir sebulan baru mereka pulih Sementara itu N.I.O. Tiongeng telah menyuruh orang membawa surat kepada Teng Hiaulan meminta agar pemuda ini lekas pulang kekediamannya di Soatang Bukannya senang, sebaliknya Hiaulan menjadi masgul oleh panggilan Ini, ia pikir, suhu minta aku lekas pulang, tentu ia mendesak lagi aku lekas menikah Walaupun dalam hati seribu kali tak senang, tetapi perintah guru tidak bisa dibantah Terpaksa bersama Tentek Tai Lantasia berangkat, mereka meninggalkan Lembah Suat Hun Kok dan menuju Soatang Tidak terduga baru dua hari mereka berangkat, pada sebuah penginapan di suatu kota kecil Mereka bertemu Hang Hoat Taisu, Kamsi atau pengawas sejarah Sio Lim Si Dari Hang Hoat Taisu mereka mendengar bahwa ada seorang nona yang begini rupanya Telah terkenapek, biciam dan baru saja meninggalkan tempat ini Walaupun Hang Hoat Taisu tidak kenal nama Pang Lin, tapi buat Teng Hiaulan setelah mendengar ceritanya Ia yakin nona yang dimaksud pastilah seorang di antara kedua darah kembar itu Teng Hiaulan pernah bersumpah akan menemukan kembali kakak beradik kembar ini Maka demi mendengar berita ini, segera ia menyusul bersama Tantek Tai untuk mencarinya Sepanjang jalan mereka terus mencari tahu jejak anak gadis ini Hingga akhirnya sampai di sekitar rumah keluarga Lian di Tan Liu Teringat oleh Teng Hiaulan bahwa Pang Lin pernah dibesarkan dalam keluarga Lian Maka ia lantas ingin mencarinya ke rumah orang Silian itu Akan tetapi Tantek Tai telah menyelidiki dan mendapat tahu bahwa Lian Keng Hiaulan justru sedang berada di rumahnya dengan tidak sedikit jago-jago gagah Ia kuatir nanti akan pukul rumput mengejutkan ular dan keadaan akan menjadi lebih runyam Oleh sebab itulah ia menasihati Hiaulan agar jangan semelarangan bertindak Mereka lantas bersembunyi di bukit sekitar rumah keluarga Lian itu dengan maksud menantikan saat yang baik Yakni sesudah Lian Keng Hiaulan meninggalkan rumahnya, baru mereka akan mencarinya ke sana Malam itu Teng Hiaulan dan Tantek Tai mendekam di atas bukit dekat rumah Lian Keng Hiaul Mereka lihat di taman keluarga Lian ini terang-benderang dengan lemterah dan berkumandang pula suara pertempuran yang ramai Diam-diam Tantek Tai menggermat ke sana Ia tutuk roboh seorang penjaga di luar taman dan ditawannya Dari pengakuan penjaga ini mereka baru tahu bahwa Kaisar Yong Cheng juga berada di rumah orang Silian itu Bahkan suara pertempuran itu justru disebabkan Pang Lin adanya Keruan Hiaulan terperanjat Ia pikir, jika sampai Pang Lin ditawan dan dibawa kembali ke istana Kelak kalau hendak menolongnya pasti jauh lebih sukar Karena itu tergerak hatinya, mendadak ia mendapatkan suatu akal Tanto aku, demikian segera ia berkata pada Tek Tai Mari, malam ini kita harus berkunjung ke rumah keluarga Lian itu Tek Tai menjadi kaget oleh ajakannya Apa? Berkunjung ke sana? Apa kau hendak mengantar kematian sahutnya? Hanya bawahan Lian Keng Hiaul saja sudah tak mampu kita tandingi Apalagi sekarang Hong Teh sendiri ada di sana Tentu tidak terhitung banyaknya jago silat yang berkumpul di sana Mana bisa kau terobosan pergi datang sesukamu Hiaulan tertawa Justru karena Hong Teh ada di sini Maka inilah suatu kesempatan yang paling baik Sahutnya Habis itu dengan suara bisik-bisik ia lantas menguraikan akalnya pada Tantek Tai Kemudian copet sakti 12 jari ini tampak mengangguk-angguk sambil memuji akal orang Maka berangkatlah mereka menjalankan tugas masing-masing menurut rencana Teng Hiaulan sendiri pergi mengetuk pintu minta bertemu dengan Kaisar Waktu itu sudah lewat saatnya Panging tertawan Para Bayangkara sudah capek oleh karena keributan yang terjadi tadi Mereka sudah pergi mengasuh semua Yang Dinas menjaga tengah malam berikutnya adalah Tian Yap Sanjin Ketika dilapori ada orang minta bertemu Tian Yap Sanjin menjadi heran Siapakah gerangan tetamu yang berkunjung tengah malam begini? Tetapi segera ia menjadi lebih heran dan kaget ketika diketahui bahwa yang datang adalah Teng Hiaulan Aku ada urusan penting harus menemui Hong Siang sendiri Harap kau melapor padanya Kata Hiaulan segera kepada Tian Yap Sanjin Tian Yap Sanjin masih ingat bahwa orang yang berada di hadapannya ini pernah menjadi pengawal Kaisar Hong Hai Kaisar yang dahulu Pernah juga orang ini ditugaskan Kaisar tua itu ke Istana Pangeran Incheng Dengan Kaisar yang sekarang terhitung kenalan lama juga Jangan-jangan memang betul ada urusan penting yang perlu disampaikan Karena itulah Tanpa Ayah lagi segera ia melapor kepada Yong Cheng Kala itu Yong Cheng masih mundar-mandir di kamarnya Sedang memeras otak memikirkan apakah harus membunuh Pang Lin atau tidak Sudah sekian lama ia terombang aming oleh pikiran antara bunuh atau tidak membunuh dan tetap tak bisa mengambil keputusan Sebab pikirannya lagi kusut Waktu tiba-tiba dilapori bahwa Teng Hiaulan minta bertemu Ia jadi mendongkol Kembali ke parat ini lagi teriaknya dengan gemas Kau boleh seret dia pergi dan rangket dia lima puluh kali Biar besok saja aku periksa dia Tapi sebelum Tian Yap Sanjin mengundurkan diri Dari samping Habtoh ikut berkata Orang ini pernah membawa surat tinggalan Sian Teh, kaisar yang dulu pernah juga dia ikut cap si Hong Chu, pangeran ke-14, menyambangi Sian Teh di taman Chong Jun Wan ketika sakit, kedatangannya ini mungkin juga urusan penting Yang Cheng jadi tergerak oleh kata-kata bayang karanya ini Baiklah, kalau begitu lima puluh rangketan sementara ini Ditunda dulu, kau boleh suruh dia masuk Katanya kemudian kepada Tian Yap Sanjin Sesudah berhadapan dengan Yong Cheng Teng Hiaulan hanya memberi hormat dengan membungkuk dan tidak berlutut Hektometer, besar sekali nyalimu Berani kau datang menemui aku lagi Dan perat Yang Cheng segera Tapi sama sekali Teng Hiaulan tidak gentar Tangannya membolak-balik memainkan batu giyok yang diperolehnya dari Hong Hai dahulu Selamat dan bahagialah Hong Siang telah naik takhta Tentu Hong Siang masih kenal batu giyok ini bukan demikian Dengan tersenyum kemudian ia menjawab Yang Cheng berubah air mukanya Ada urusan penting apa yang hendak kau katakan Ia bertanya lagi Hendaklah Hong Siang singkirkan orang-orang ini dulu Sahut Hiaulan Semula Yong Cheng rada ragu-ragu Tetapi kemudian ia pikir meski ilmu silat Teng Hiaulan tidak lemah Namun hendak mencelakai dirinya belum tentu mampu Hak Chong Kuan dan Tian Yap Sanjin Sementara kalian boleh pergi dulu Begitulah ia lantas singkirkan bayang karanya Maka kini di ruang tamu yang luas itu tinggal Yong Cheng berhadapan dengan Teng Hiaulan Tangan Hiaulan masih terus memainkan batu giyok yang indah itu Siante ada meninggalkan pesan agar aku melayani kau baik-baik Maka kau boleh duduklah Kata Yong Cheng Hiaulan pun tidak sungkan lagi Segera ia duduk Tempo hari waktu Siante wafat Kau telah ikut capsi Hong Chu menyerbu ke dalam Chang Jun Wan Apa maksudmu yang sebenarnya Segera Yang Cheng bertanya Ha, sungguh Hong Siang lihai sekali Sahut Hiaulan tersenyum Karena jawaban ini Yang Cheng mengira Teng Hiaulan Maksudkan tertawanya ketika itu Hektometer Memang aku murid keluarga Siolim si Apakah kau tidak tahu hal ini Sahutnya kemudian dengan tertawa dingin Lalu ia menyambung lagi Apakah kau sekomplotan dengan si budak Hina Lu Sinio dan hendak menggulingkan aku Mengaku saja terus terang Aku pun tidak akan mengusut kejadian lama lagi Sebagaimana diketahui Di malam waktu Yong Cheng naik ke singgah sana takhtanya Sebelum ia sempat memeriksa Teng Hiaulan Pemuda ini sudah ditolong kabur oleh Lu Sinio Banyak sekali rasa curiga dan tanda tanya dalam hatinya Yang belum sempat dikeluarkan Oleh karenanya sekarang ia ingin bertanya sejelas-jelasnya Namun Hiaulan tidak mau bicara Ia hanya tertawa saja Yang Cheng menarik muka Ia mulai asaran dan lantas hendak umbar amarahnya Syukur waktu itu Hiaulan lantas buka suara Apa Hong siang masih ingat kejadian tanggal 16 bulan 3 tahun 59 Kaisar Hong Hai tanyanya Kiranya malam yang dimaksud adalah Untuk pertama kalinya Teng Hiaulan masuk istana dahulu Di sana ia telah memergoki Pang Lin mencuri masuk ke istana Kong Beng Tian Pemuda ini tidak tahu bahwa perbuatan Pang Lin itu adalah Untuk mencuri lihat surat wasiat tinggalan Kaisar Hong Hai Yang ditaruh di atas Belandar istana itu Malahan atas perintah In Cheng Sesudah In Cheng naik takhta menjadi Kaisar Yong Cheng Teringat oleh kejadian yang dipergoki ini Barulah Hiaulan mulai curiga Oleh karenanya ia coba menggertaknya sekarang Air muka Yong Cheng berubah mendadak demi mendengar hari yang disebut itu Hektometer, setia betul kau pada cap si Hong Chu Kemudian ia mengejek Kiranya ia masih menyangka Teng Hiaulan adalah jago pengawal Mendiang ayah bagindanya dan orang kepercayaan inti Hiaulan bukan orang bodoh Melihat lagu suara dan perubahan air muka orang Dalam hati ia lantas membatin Tampaknya tidak salah taksiranku Mendadak ia teringat pada kematian Hong Hai yang mengerikan yang dilihatnya dahulu Sekonyong-konyong ia berkata dengan setengah meratap Hektometer, bagus sekali perbuatanmu, In Cheng Yang Cheng terkejut, mendadak ia berdiri Begitu ia mengangkat tangan Segera ia mencengkeram tenggorokan Hiaulan Ilmu silat Yang Cheng diperoleh dari ajaran pun Hong Tai Su, ketua si Yao Lim si yang dahulu, maka serangannya sangat lihai Namun Teng Hiaulan juga bukan lawan empuk Hanya sedikit mendak saja Tanpa menggeser langkah ia sudah dapat menghindarkan cengkeraman itu Hektometer, biar kau bunuh aku pun Tiada gunanya dengan suara lantang Hiaulan berkata pula Muka Yong Cheng yang tadinya berubah merah padam ini menjadi pucat kehijauan Tiba-tiba ia malah bergelap tertawa Haha, meski kau telah melihat kejadian itu Tidak nanti aku takut Apakah kau mampu menggoyahkan takhtaku dan merebut negeriku? Katanya Hektometer, hendaklah kau bisa melihat gelagat Lekas kau mengaku terus terang Siapakah yang mendalangi kau? Apa dia pet pulek atau kau pulek? Pangeran ke-8 dan ke-9 Jika kau hendak merebut takhta untuk mereka Hektometer, cita-citamu itu pasti Akan sia-sia belaka Lekas kau bicara terus terang saja Tentu akan lebih menguntungkan dirimu Nah, kau boleh pikirkan dahulu Kiranya sesudah cap si Hongcu Pangeran ke-14 Inti dilucuti kekuasaan militernya dan ditahan rumah Di antara pangeran lain Yang Cheng paling juri terhadap pet pulek inggi Pangeran ke-8 ini pandai ilmu silat Pula banyak mendapat dukungan dari rakyat Sedang kau pulek atau pangeran ke-9 intong Tidak lebih hanya sekomplotan dengan inggi saja Sesudah Yong Cheng dapat merebut mahkotanya Ia takut kalau putera pangeran lain juga menggunakan kera yang sama Yakni merebut kembali takhtanya Seperti dia merebutnya dengan mencekik ayah bagindahnya Maka ia selalu menjaga dengan rapat akan keselamatannya Rasa curiganya pun menjadi-jadi Hari itu sesudah Yong Cheng membunuh Hong Hai di Taman Chong Junwan Sesaat kemudian Hiaulan baru menerobos masuk Meski pemuda ini melihat Hong Hai mati secara kurang wajar dan sangat mencurigakan Namun ia tak berani mendakwa In Cheng yang melakukan kekejian itu Tapi kini sesudah mendengar lagu perkataan Yong Cheng Teranglah baginya sekarang tentu Yong Cheng yang membunuh ayah bagindahnya sendiri Sesaat itu hampir saja Teng Hiaulan tak bisa menguasai diri Seketika ia berniat melolos senjata terus melabrak Yong Cheng Tapi demi nampak mati Yong Cheng bersinar bengis Sambil tersenyum dingin, tanpa terasa Hiaulan bergidik Segera teringat olehnya bahwa sekarang bukan saatnya untuk memamerkan kegagahan Hayo, kau mau mengaku tidak? Siapa yang mendalangi kau, Pat Pulek atau kau Pulek demikian Yang Cheng mendesak lagi Ha, masakah mereka itu bisa memperalat diriku? Hektometer, macam manusia apakah diriku ini? Tentunya takkan kau duga bukan tiba-tiba Hiaulan tertawa mendengak sambil menahan amarahnya Memangnya kau pandang tahtamu ini sedemikian berat Apa orang lain pasti juga seperti kau? Yang Cheng jadi tertegun oleh kata-kata terakhir ini Apa, kau maksudkan Pat Pulek tidak menghendaki? Tahta tanyanya Kembali Hiaulan bergelak tertawa Hahaha, aku bilang diriku sendiri Apa sangkut pautnya dengan dia sahutnya? Aku hanya bersyukur diriku ini tidak hidup dalam keluarga kerajaan Hahaha, hahaha Apakah sudah gila dan perat Yang Cheng? Sudah tentu dia tidak tahu bahwa Teng Hiaulan juga berdarah keturunan raja Bahkan sederah dengan dia Teng Hiaulan sendiri telah menyaksikan kegelapan di belakang tabir istana Yang saling bunuh-membunuh di antara saudara sendiri Maka seketika emosinya meiuap dan diumbar dengan nada kedukaan dan kemarahan Setelah Hiaulan bergelak tawa sejenak Kemudian Yong Cheng bertanya lagi Jika kau tidak membantu Pat Pulek merebut tahta Buat apa malam-malam kau kesini? Apa maksud tujuanmu? Kau bilang ada urusan penting? Apakah itu? Haha, kau mengirim orang mencuri masuk ke istana Kong Bengtian Kemudian menewaskan ayah Baginda di taman Chong Jun Wan, apa ini tidak terhitung urusan penting dan rahasia sahut Hiaulan mengejek? Ya, untuk kau, mungkin hal ini tidak penting dan bukan rahasia Tetapi kalau sampai diketahui pangeran lain Tentu akan menjadi rahasia yang maha besar Apa mereka akan rela membiarkan kau naik ke singgah sanamu secara begini mudah? Hektometer, yang Cheng menjengek, matanya bersinar bengis Apa dengan ini kau hendak memerasaku? Hayo, Cheng? Tanda tanya Sebenarnya ia hendak berteriak tangkap dia Akan tetapi belum sampai dia berseru Tiba-tiba terdengar Hiaulan tertawa dingin Suara tertawanya tajam menusuk Sekalipun Yong Cheng adalah kaisar yang paling keji Tidak urung ia mengkirik oleh suara tertawa itu Begitu kau bunuh aku, dalam sepuluh hari saja rahasia segera akan tersiar ke seluruh kota raja Demikian terdengar Teng Hiaulan mengancam Hektometer, kau seorang diri datang ke sini Aku hancur leburkan kau menjadi abu Siapa yang tahu sahut yang Cheng sambil mencurigai Baiknya kau menurut padaku saja Kau pasti tidak akan kekurangan pangkat dan keagungan Apa siante masih ada surat wasiat lain yang ditinggalkan padamu Begitulah secara halus dan keras pula yang Cheng bermaksud memaksa agar Hiaulan suka mengaku Namun tiba-tiba pemuda ini tertawa panjang sambil mendongak Lalu ia tepuk kedua tangannya Menyusul di atas atap rumah mendadak ada suara seruan orang Jangan khawatir saudara Teng Apa yang kalian percakapkan sudah ku dengar semuanya Lalu terdengar orang di atas rumah itu bergelak tertawa Sedang haptoh dan Tianyap Sanjin yang berada di luar itu segera menguber Suara tertawa itu lambat laun terdengar menjauh ke dalam semak-semak Dan dalam sekejap saja sudah lenyap Orang itu bukan lain daripada Tantek Tai Ia berjuluk Sintau atau Tukang Copet Sakti Dengan sendirinya memiliki kepandayan yang luar biasa dalam hal ginkang Ia bisa menongol dan menghilang secara cepat sekali Teng Hiaulan sudah berunding dengan dia dan memperhitungkan dengan tepat Mereka yakin sesudah ribut-ribut dalam taman tadi Para bayang kara tentu sudah letih dan mengasuh Penjagaan tentu menjadi kendur Apalagi datangnya Teng Hiaulan hanya seorang diri Tentu perhatian haptoh dan Tianyap Sanjin dicurahkan pada Hiaulan saja Mereka menjaga di luar pintu, tentu yang diperhatikan adalah suara dan gerak-gerik di dalam rumah Oleh sebab itulah Tantek Tai bisa menyelunduk masuk dengan leluasa dan secara berani pula bersuara Tipu muslihat mengalihkan perhatian musuh ini sebenarnya sangat berbahaya Akan tetapi kini ternyata berhasil dengan baik Begitulah maka dengan badan lemas Yang Cheng duduk kembali di kursinya Ia menjadi bungkam tak bisa berkutik lagi Tak lama kemudian, haptoh dan Tianyap Sanjin telah kembali dan minta ampun Katanya penjahat sudah kabur tanpa bekas Hong Siang, bocah si Teng ini harap serahkan hamba saja Biar dia rasakan alat-alat penyiksa Masakah dia tidak mengaku dari mana datangnya penjahat tadi Begitulah haptoh mengusulkan Akan tetapi Yong Cheng malah menjadi gusar Sekonyong-konyong ia menampar muka haptoh Namun tiba-tiba pula teringat olehnya jasa haptoh Jaguan ini selalu setia memenuhi tugasnya Tidak patut kalau terlalu melukai hatinya Karenanya baru saja ia menggeraki tangan Belum sampai kena muka orang Mendadak ia ganti arah dan menggabruk sandaran sebuah kursi hingga patah dan terbalik Kalian boleh keluar saja Aku sendiri punya pikiran lain Tidak perlu kalian banyak omong katanya kemudian Sementara itu dengan sikap adem ayam tenghio landiam saja Sesudah haptoh dan Tianyap Sanjin pergi Baru ia berkata dengan dingin Hong Xiang, rasanya lebih baik kau jangan marah Mendengar sindiran ini Tidak kepalang dongkol Yong Cheng Saking gusarnya tiba-tiba ia mendapat pikiran lain Mukanya mendadak berubah tenang Haha, kau betul-betul cerdik Aku terima tawaranmu ini Ia berkata sambil tertawa Coba katakan Kau datang menemui aku tanpa takut mati Pula tidak didalangi orang lain Tentu kau ada sesuatu urusan yang hendak kau minta dariku Coba katakan terus terang Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Hong Xiang memang pintar dan bijaksana Betul-betul lebih pandai daripada cap si Hong Chu Pantas kau lah yang mendapatkan takhtanya Sahut Hiaolan menyimpang dari pertanyaan orang Lagu suaranya seperti memuji tetapi menusuk Lalu ia berkata pula De, ngan wajah sungguh-sungguh Aku minta agar Hong Xiang menyerahkan nonalin padaku Yang Cheng menjadi kaget dan tercengang Sama sekali ia tidak menduga bahwa kedatangan Teng Hiaolan Dengan menghadapi bahaya ini Tujuannya ternyata hanya untuk darah itu Bila teringat olehnya wajah panglin yang cantik melek Rasanya sayang sekali dan sukar meluluskan permintaan Teng Hiaolan ini Sesudah aku membawa pergi dia Aku bersumpah akan melepaskan diri dari lingkungan ini Dan tidak mengurus lagi soal keluarga kerajaanmu Terdengar Hiaolan berkata lagi Yang Cheng jadi tergerak pikirannya, batinnya Kalau mendengarkan lagu perkataannya Orang ini agaknya besar Hubungannya dengan seluk-beluk keluarga kerajaan Mengapakah Huong, ayah Baginda Bisa begitu sayang padanya? Bagaimana asal-usulnya yang sebenarnya? Melihat Yang Cheng hanya termenung tanpa buka suara Dengan suara lantang Teng Hiaolan Lantas menyambung lagi Sebagai lelaki sejati Sekali berkata tidak nanti ingkar janji Seterusnya kita air sumur tidak mencampuri air kali Artinya tidak ada sangkut pautnya Perkataanku hanya sampai di sini saja Apalagi yang kau kualirkan? Apa yang dikatakan ini sudah terang dan tegas sekali Maksudnya apabila Yang Cheng membebaskan Pang Lin Maka ia pasti tidak akan membongkar rahasia pribadi Yang Cheng Tiba-tiba Yang Cheng tertawa terbahak-bahak untuk menutupi rasa rikuhnya Kalau kau menginginkan dia Baiklah aku hadiahkan padamu saja Sahutnya kemudian Memang wanita cantik siapa yang tidak suka Tidak dinyana sebagai manusia yang paling agung di kolong langit ini Ternyata tiada rezeki buat mengenyamnya Selanjutnya hendaklah kau menjaganya baik-baik Hai, mana penjaga? Hiaulan menjadi merah jengah oleh kata-kata Yang Cheng itu Sama sekali tidak terduga olehnya bahwa jiwa Yang Cheng ternyata begini kotor Cis, pantaspun Butai Sum mencaci maki kau sebagai JHW Acat Maling pemetik bunga, artinya lelaki cabul Kau bisa menjadi raja Aku betul-betul ikut penasaran bagi cikal bakalmu dan perat Hiaulan Semula Yang Cheng menarik muka karena makian ini Tetapi ia lantas tertawa lagi Ha, ingatanmu ternyata tidak jelek Masih kau ingat kisah romantis yang aku lakukan di Hang Chiu dulu Ujarnya kemudian Ya, ya, malahan kita adalah sobat lama bukan? Pengah mereka bicara, ketika mendengar panggilan tadi Hab Toh dan Tian Yap Sanjin berdua lantas masuk Hab Chong Kuan, coba kau bawa Nonalin ke sini Yang Cheng segera memberi perintah Habis itu ia berkata juga pada Tian Yap Sanjin Ambilkan arakku kim poh giyok ek chiong chiu Aku ingin minum bersama Teng Heng Kedua jago bayang kara itu lantas mengundurkan diri Tiba-tiba Teng Hiau lantringat pada kekejaman Lian Keng Hiau yang telah membunuh pun buta isu sesudah padri Itu diseguh arak Maka dengan tertawa dingin ia berkata pula Ha, siapa ingin minum arakmu? Begitu urusanku beres Segera aku angkat kaki dari sini Sementara itu Tian Yap Sanjin sudah datang dengan membawa poci arak Ia tuang dulu dua cawan Lalu dengan kedua tangan diluruskan ia mengundurkan diri Halia, kenalan lama kini bertemu lagi Dahulu kita minum bersama di pantai Jing Tu Sekejap saja sudah hampir 10 tahun Ai, sungguh sangat cepat Tempo berlalu seperti terbang saja Sungguh mengharukan kalau dipikir demikian Yang Cheng lantas mengangkat cawan dan mengajak minum Akan tetapi Hiau Lan hanya duduk diam saja Ia tidak sudi minum Apa kau khawatir aku meracuni kau? Tiba-tiba Yang Cheng bertanya dengan tertawa Kalau aku hendak membunuh kau, kenapa harus memakai racun dalam arak? Habis berkata ia lantas mendahului meneguk araknya Ia lemparkan cawannya dan berkata lagi dengan tertawa Ha, kau sendiri sangsi, bagaimana kau suruh aku bisa mempercayai kau? Karena itu Hiau Lan berpikir, kalau aku tidak minum araknya mungkin akan terjadi hal lain Rahasianya berada dalam tanganku, tidak nanti dia berani membunuh aku? Kenapa aku takut minum araknya? Biarlah aku minum saja Coba ia bisa bertingkah apalagi Begitulah maka ia pun angkat cawannya terus dihirup habis Cawan kosongnya dibanting ke lantai pelataran Sedang Yang Cheng lantas tertawa terbahak-bahak Begitu arak masuk mulutnya Hiau Lan merasakan bau harum yang luar biasa Tidak ada tanda-tanda lain yang mencurigakan Dalam suara tertawa Yang Cheng yang terbahak-bahak Sementara itu Hat Toh sudah membawa datang Pang Lin Hayo, hendak bunuh atau hendak sembelih boleh sesukamu Demikian terdengar Pang In berteriak Tetapi kalau ingin aku menuruti segala kehendakmu Itulah jangan harap Orang lalim dan jahat seperti kau Kukira kedudukanmu pun tak akan tahan lama Mendengar Pang In mencaci Maki Yong Cheng Dalam hati Hiau Lan sangat girang Ia bersyukur anak darah ini sudah pulih pada jiwa aslinya Dalam pada itu, ketika tiba-tiba Pang In nampak Hiau Lan juga berada dalam ruangan itu Ia menjadi girang bercampur kaget Seketika ia berhenti mencaci Maki dan lantas menyapa Teng Hiau Lan Eh, Teng Syok Syok juga berada di sini Ha, kiranya kalian berdua ini masih paman dan keponakan Ujar Yang Cheng Bagus, bagus, nonalin Jika kau tidak mau kembali ke kota raja Baiklah kau ikut pergi bersama pamanmu saja Tetapi dengan metu Terbuka lebar Pang In memandang Hiau Lan Di antara sinar matanya itu Mengandung rasa khawatir dan sangsi yang tak terhingga Ketika Hiau Lan mendengar panggilan Syok Syok Tadi segera ia tahu bahwa anak darah ini ialah pang ing dan bukan pang lin Apa suhu baik-baik saja? Sudahkah kau datang ke Binsan? Ia lantas bertanya Apa suhu yang menyuruh kau mencari aku berbalik Pang In bertanya Kini ia tahu dirinya bukan di alam mimpi lagi Maka semangatnya segera terbangkit dan merasa sangat girang Marilah, kita berangkat segera Hiau Lan mengajak Dalam pada itu tiba-tiba Yong Cheng menuang pula secawan arak harum lagi Dan disodorkan pada pang ing nonaline Ini adalah minuman yang paling kau sukai Marilah keringkan secawan dulu Siapa adalah kau punya nonaline? Siapa ingin arakmu? Tiba-tiba pang ing mendamprat Berbareng ini tangannya menyampuk Ia sapu cawan arak ke lantai hingga pecah berentakan Arak yang tampah ke lantai itu mendadak menerbitkan sinar api Hati Hiau Lan menjadi mendelong oleh kejadian ini Ia pikir, arak ini waktu kuminum tanpa terasa sesuatu Tetapi kenapa begini lihai sekarang? Di samping sana tertampak pang ing lantas turun ke bawah undak-undakan batu Teng Hiau Lan, nanti dulu Tunggu sebentar tiba-tiba Yong Cheng memanggil Pang ing menjadi gusar dan mendamprat pula Hektometer, memang aku sudah tahu kau tidak bermaksud baik Apakah kau hendak menahan pamanku disini? Teng Siok Siok, Hong Teh ini terlalu busuk Omongannya sekali-kali tidak bisa dipercaya Mana bisa dia membiarkan kita pergi begini saja Tentu dia masih ada tipu muslihat lain Jangan kau mau dikibuli Habis berkata, segera ia mencabut pedang pendeknya Dengan senjata terhunus, gadis ini siap melabrak orang lagi Namun Yong Cheng lantas memberi tanda Segera haptoh maju merintangi pang ing teng heng Kata Yong Cheng kemudian Bukannya aku tidak mempercayai kau Soalnya terlalu besar dan penting terpaksa Aku harus meninggalkan sedikit tanda pengenal di atas badanmu Haha, bagus Orang agung sebagai kaisar Apa perlu juga pakai peraturan lapisan gelap dari Kang O Juga dengan tertawa terbahak-bahak Hiolan menjawab Baiklah, boleh kau lakukan Aku berani datang kemari Meski ditusuk tiga kali atau dilubangi empat tempat Sedikit pun aku tidak akan mengerut kening Apalah yang dikatakan tanda pengenal oleh Yong Cheng tadi Bukan lain adalah kata-kata kiasan di kalangan Kang O Misalnya diiris sebelah daun kupingnya atau dicukil sebiji matanya Semuanya berarti memberi tanda pengenal di atas badan orang Biasanya care begini dilakukan oleh golongan yang tingkatannya lebih agung Dan ilmu silatnya lebih tinggi terhadap pihak lain Jadi care untuk menghukum pihak lawan secara keji Tapi care demikian ini biasanya hanya dilakukan oleh golongan hitam Atau golongan bandit yang disegani Pada umumnya tokoh dunia persilatan yang baik tidak biasa melakukannya Apostrofe Haha, sudah sejak tadi aku memberi tanda di atas badanmu Apakah kau masih belum sadar sahut yang ceng dengan tertawa senang? Hiolan tercengang, ragu-ragu pula Pikirnya, ilmu silatnya belum tentu lebih ringgi dariku Care bagaimana ia menghibuli aku? Teng heng, yang ceng membuka suara lagi Janganlah kau sesali aku Arak yang kau minum tadi bukan lain adalah harak beracun Kembali Hiolan terkejut oleh keterangan ini Bagus, kau sudah berkata tetapi tak bisa dipercaya Jangan kau menyesal juga kalau aku tidak menepati janji balas Hiolan mengancam Ya, meski araknya beracun, namun sama sekali tidak berbahaya bagimu Tutur Yong Cheng lebih jauh dengan masih tertawa Arak berbisa ini setahun kemudian baru akan mulai bekerja Sebelum racun bekerja, kau akan sehat seperti orang biasa Cuma kalau racun mulai bekerja, dalam tiga hari saja matamu akan buta Tujuh hari kau akan lumpuh dan kalau sudah sepuluh hari kau akan binasa muntah darah Oleh sebab itulah, paling lambat tahun depan pada hari yang sama kau harus datang ke istana menemui aku untuk minta obat penawarnya Mendengar kekejian orang, saking gusarnya tubuh Hiolan sampai gemetar, sejenak ia tak sanggup berkata-kata Jika dalam setahun ini kau berlaku baik, tahun depan pada hari yang sama, bila kau datang minta tolong padaku, tentu aku akan memberikan obatnya padamu Demikian Yong Cheng menambahkan Tetapi kalau kau sengaja menimbulkan keonaran dan mengacau, mengadu domba pangeran lain agar bermusuhan dengan aku, jika begini, hektometer jangan harap bisa hidup lebih lama lagi Sekali ini Yong Cheng telah berlaku sangat keji, ia sudah memperhitungkan dengan baik bahwa dalam setahun pasti bisa membabat bersih semua begundal pangeran lain Kala itu biarpun Teng Hiolan dan Pang Lin membeber rahasianya di muka umum, ia pun tak perlu takut lagi Sebaliknya pada waktu itu jika Teng Hiolan terpaksa datang memohon pertolongannya, maka berarti mati hidup pemuda ini telah tergenggam di tangannya Rendah dan kotor sekalimu seliatmu ini dan perat Hiolan saking gemasnya Ya, jika tidak demikian, mana aku bisa merasa tenteram sahut yang Cheng tertawa lebar Habis itu kembali ia menarik muka dan melamaikan tangan Nah, sekarang pergilah kalian, selamat bertemu lagi setahun yang akan datang Tatkala itu kau masih harus mengantar kembali Lin Kui Jin, dengar tidak? Nah, Hab Chong Kuan, jangan rintangi mereka pergi Di sebelah sana Pang Ing memang sedang dihalangi Habtoh dan tak bisa menerjang ke atas undak-undakan Ia khawatir sekali ketika mendadak tertampak Habtoh mundur ke samping Sedang Teng Hiolan pun sudah turun ke bawah, maka ia menjadi girang bercampur heran Teiik siok siok, mengapa kaisar anjing ini mau membebaskan kau lagi tanyanya? Tetapi Hiolan tidak menjawab, ia menarik anak darah itu terus diajak keluar dari taman keluarga Lian Sesudah di luar baru Hiolan menarik napas lega Bagaimana urusan ini sebenarnya kembali Pang Ing bertanya lagi Namun Teng Hiolan tak berani bercerita terus terang Ia khawatir akan membuat Pang Ing menjadi sedih dan tak berfungswa ada bagi urusannya Tiada apa-apa, sahutnya kemudian Karena dia punya ciri kelemahan dalam genggamanku, maka terpaksa harus membebaskan kita Kemudian Hiolan bertanya juga keadaan Pang Ing sesudah Nona itu turun gunung Pang Ing lantas bercerita juga secara singkat Teng siok siok, mungkinkah di dunia ini terdapat dua orang yang romen mukanya mirip sekali satu sama lain Dan tiba-tiba Pang Ing bertanya Mungkin sekali, jawab Hiolan, jika mereka adalah saudara kembar Bukan mustahil muka mereka satu sama lain mirip seperti pinang di belah dua Dan kalau begitu, tentunya aku mempunyai seorang saudara kembar Tanyanya lagi sambil mendongat sesudah berpikir lama sekali Selamanya suhu tidak mau menerangkan asal usul diriku Teng siok siok, apakah kau mengetahui? Waktu Teng Hiolan turun gunung, pernah ia dipesan ia lancu agar sementara merahasiakan dulu asal usul anak darah ini Sampai kelakalau kakak seperguruannya, Hong Lian Hi dan Pang Lin sudah ditemukan Barulah boleh menceritakan teka teki itu pada Pang Ing Sebab tabiat Pang Ing sejak kecil sudah tampak keras dan berangasan Ia khawatir bila rahasia itu diketahui sebelum tiba waktunya Bukannya akan menjadi penghalang bagi kemajuan ilmu silatnya Bahkan khawatir anak darah ini akan menerbitkan onar Begitulah maka setelah mendengar cerita Pang Ing tadi Hiolan membatin, menurut pengalaman anak darah ini malam tadi Agaknya Pang Lin sudah lebih dulu lolos keluar taman ini Dia tidak sudi menjadi selir kaisar, ini suatu tanda jiwa aslinya yang baik belum lenyap dan masih punya pambek besar Dulu suhu tidak memperbolahkan aku menerangkan asal usulnya pada Aing Kecuali khawatir anak darah ini akan mengamuk dan menyerbu istana tanpa memikirkan bahaya Mungkin juga akan menimbulkan pertumpahan darah di antara saudara sendiri Tetapi kini ia sudah tinggi kepandainya Pula Pang Lin sudah keluar dari istana Rupanya tiada halangan kalau ku ceritakan padanya Dalam pada itu demi nampak Hiolan termenung diam Kembali Pang Ing mendesak lagi Teng Siok Siok Tahukah kau bahwa sejak aku mengetahui bahwa di dunia ini terdapat pula seorang lain yang mirip sekali dengan aku Hatiku menjadi tidak tenteram Tidak peduli dia berada di mana, aku pasti akan mencari tahu di mana jejaknya Teng Siok Siok, harap kau tuturkan apa yang kau ketahui saja, maukah kau? Teng Hiolan sendiri lagi ragu-ragu dan tidak dapat mengambil keputusan Demi nampak si Kap Pang Ing yang tak sabar dan ingin tahu Diam-diam Hiolan berpikir lagi, baiknya sementara ini jangan ku ceritakan saja Biar dia bertambah tua lagi 1-2 tahun, sesudah pengalamannya di kalangan Kang Ngau lebih banyak dan lebih luas Tak kala itu baru ku jelaskan padanya kiranya masih belum terlambat Oleh sebab itulah, niatnya hendak bercerita segera menjadi urung, ia hanya tersenyuh saja Keruan Pang Ing semakin tak sabar oleh kelakuan pamannya Ini, Teng Siok Siok, bagaimanakah kejadian yang sebenarnya kembali ia mendesak pula? Watakmu yang tidak sabaran ternyata masih belum diperbaiki Sahut Hiolan kemudian dengan tertawa Aku pun tidak tahu apakah yang disebut Nonalin itu saudaramu perempuan atau bukan? Tetapi kalau memang sangat mirip, bukan mustahil dia memang betul saudaramu Karena belum lama ia baru saja melarikan diri, mari kita mencarinya di sekitar sini Pang Ing menjadi kecewa oleh jawaban ini Kalau demikian, kau pun tidak mengetahui asal-usul ku tanyanya Hiolan menjadi serba sulit, ia tak berani menjawab secara tegas Melainkan dengan samar-samar ia menyahut dan berkata lagi Sudahlah, segala apa pada suatu saat pasti akan menjadi terang seluruhnya Jangan kau khawatir Kemudian mereka menuju ke tempat persembunyian semula Di sana mereka sudah ditunggu oleh tantek tai Si tukang copet sakti ini sangat girang Demi nampak Teng Hiolan telah kembali dengan membawa seorang anak perempuan Nona cilik ini adalah keponakanku, juga menjadi aku punya sumuai Segera Hiolan memperkenalkan padanya Katanya masih ada seorang Nona lagi yang rupanya mirip dengan dia Dan baru saja melarikan diri keluar rumah orang Silian Marilah kita coba mencarinya di sekitar sini Usaha pencarian ini berlangsung tiga hari Mereka sudah menjelajah sekitar tempat dan jalan-jalan besar yang menuju ke luar kota Tapi sedikit kabar saja tidak mereka dapatkan Menurut pendapatku lebih baik kalau kau pulang ke rumah mertuamu saja Ujar tantek tai akhirnya Dia banyak kenalan Kalau dia yang mencari Tentu akan jauh lebih berhasil daripada Kera kita mencari dengan membabi buta ini Mendengar Teng Hiolan sudah punya ayah mertua Pang ing lantas tertawa cekikikan Ia mencolek pipi dan menggoda Eh, Teng Siok Siok, kapan kau mendapat jodoh? Kenapa aku tak diberitahu? Siapakah En Chim, Bibi, pengantin baru itu? Tentu dia seorang Ling Hyong, pahlawan wanita, dan pandai ilmu silat Teng Hiolan menjadi jengah oleh godaan dan pertanyaan orang Padahal ia sendiri sangat tidak menyukai perjodohannya ini Maka kalau mendengar orang lain menyebutnya Ia lantas merasa kikuk Haha, coba lihat pamanmu ini Seperti anak kecil saja Begitu mendengar orang menyebut pengantin baru Mukanya lantas merah Demikian tantek tai pun menggoda dengan tertawa Kalau dia tak mau memberitahu kau Biar aku yang menerangkan Pernah kau dengar tidak nama T.C.O. Sintan N.I.O. Tiongeng? Ya, di tengah jalan pernah ku dengar bahwa di selatan terdapat Kam Hang Ti Dan di utara ada N.I.O. Tiongeng Katanya kedua orang ini adalah tokoh terkemuka dunia persilatan Sahupang Ing Nah Betul, bakal bibimu itu bukan lain anak N.I.O. Tiongeng Kata Tektai lagi Coba, perjodohan sebaik ini belum pernah tidak dikatakannya Betul-betul harus didenda Nona Ing, jika kau pergi ke rumah orang S.I.O. bersama pamanmu Kau harus berusaha mendekati bakal bibimu itu Haha, dia adalah bibiku Sudah seharusnya aku menghormati dia Tapi tidak perlu aku mendekatinya Sahupang Ing tertawa Betul, jangan kau dengar obrolan tanpa pepek Kata Hiaulan Hihi, pamanmu ini sangat takut bakal istrinya Mana boleh kau tidak mendekati dia Ujar Tantek Tai lagi dengan tertawa jenaka Biar aku beritahukan satu rahasia lagi Tabiat bibimu itu tidak begitu baik Asal kau bisa mendekati dia Pasti tidak akan sayang padamu Tantek Tai memang paling suka berkelakar Tetapi wataknya suka berterus terang pula Tabiat N.I.O. Li Ujing yang buruk sudah terkenal di kalangan Kangou Karena ia sangat suka pada pang ing dan khawatir Kelak gadis ini tidak cocok tinggal bersama N.I.O. Li Ujing Maka sebelumnya ia sengaja menerangkan tabiat N.I.O. Li Ujing Agar bisa siap sedia melayaninya Tantek Tai terhitung angkatan lebih tua dari Teng Hiaulan Maka ia tidak perlu khawatir pemuda ini akan marah padanya Sebaliknya sesudah mendengar cerita itu Pang ing lantas tertawa terbahak-bahak Aku tidak percaya Tan pepek katanya Tidak percaya sahutek Tai Boleh kau tanya pamanmu ini kalau kau tidak percaya Betul juga pang ing lantas berpaling dan bertanya pada Teng Hiaulan Ya, Teng Siok Siok Apa betul kau es takut pada N.I.O. Li Ujing? Keruan tidak kepala ngerasa malu Teng Hiaulan hingga mukanya merah seluruhnya Ngacau, omong kosong, Tan pepek sudah tua masih suka bergurau Jangan kau percaya padanya Demikian berulang-ulang Hiaulan membantah Akan tetapi Pang ing melihat sikap Tantek Tai sungguh-sungguh Ia menjadi setengah percaya dan setengah sangsi Teng Siok Siok berwatak sangat jujur Jika betul ia mendapat jodoh seorang macan betina Wah, bisa bikin orang penasaran Demikian pikirnya dalam hati Ha, tampaknya hal ini tidak mungkin terjadi Jika tabiat Teng Cim tidak baik Mengapa Teng Siok Siok suka padanya? Namun begitu, Pang ing masih bertabiat anak-anak Sekalipun tidak percaya Toh sepanjang jalan ia terus menggoda Hiaulan Keruan Hiaulan menjadi serba kikuk Setengah bulan kemudian Dari Tan Liu mereka memasuki daerah Soatang Dan sampai di Teng To Sampai di sini Tantek Tai lantas pamit menuju ke arahnya sendiri Betapapun jauh mengantar kalian Akhirnya harus berpisah juga Demikian ia berkata Dari sini menuju kediaman mertuamu hanya beberapa hari saja Kenalanmu sepanjang jalan cukup banyak Tentunya tidak bakal terjadi sesuatu di luar dugaan Seumpama terjadi Tentu ada orang yang membantu Maka aku tidak mengantar lebih jauh lagi Begitulah ia lantas menuju ke selatan Pergi mencari Kang Lam Cithiap Kam Hangti dan lain-lain Dalam perjalanan Teng Hiaulan bersama Pang ing Sebelum sampai di rumah Nyeo Tiongeng Lebih dulu sudah ada orang yang mengirim kabar pada orang tua ini Maka Nyeo Tiongeng sendiri lantas memapak di depan pintu Dimanakah adik Jing segera Hiaulan bertanya begitu berhadapan dengan Nyeo Tiongeng? Ia bertanya bukan karena rindu pada Nyeo Li Ujing Melainkan karena tidak nampak gadis ini ikut menyambut kedatangannya Maka ia menjadi haran Eh, bukankah kita sudah pernah berjumpa di Binsan Dahulu Seru Nyeo Tiongeng tiba-tiba kepada Pang ing wah Kiam hoatmu sungguh bagus sekali, nona Ah, kiranya Nyeo lociampual Pantas bidikan pelurumu begitu bagus Hari itu kalau bukan engkau orang tua bermurah hati Pedangku pasti sudah terbang oleh sambitan pelurumu Sahut Pang ing merendah Apa? Kalian sudah pernah berjumpa di Binsan? Kata Hiaulan dengan heran Ya, sahut Nyeo Tiongeng dan sambungnya lagi Mari sini, Hian Sai, menantuku Ada sesuatu yang hendak ku tanyakan padamu Hiaulan menjadi radariku oleh sikap orang tua ini Pikirnya, biasanya bapak mertua suka menerima tetamu Mengapa hari ini sifatnya berubah? Bertemu keponakanku mengapa berbalik kurang senang Baru saja bercakap sudah hendak meninggalkan dia Syukur dia bukan Pang Lin Kalau tidak, keadaan pasti akan runyam Di pihak lain agaknya Pang ing juga merasakan keganjilan itu Pikirnya dalam hati Mungkinkah seorang tokoh dunia persilatan yang mahasohor di lima provinsi utara ternyata begini sempit pikirannya? Hanya karena saling labrak dengan aku tempo hari tanpa sengaja Lantas dia denem? Karena pikiran ini, maka ia lantas maju memberi hormat dan mohon diri Teng Syok Syok dan Nyeo Lociampual Sebaiknya aku tak usah membuat repot kalian Demikian ia berpamitan Rupanya Nyeo Tiongeng merasa orang telah berpasang ke atas dirinya Ia tertawa terbahak-bahak Nona Cilik, janganlah kau berpikir yang tidak-tidak Kedatanganmu ini justru dapat mengawani bibimu Katanya kemudian Habis itu, ia perintahkan seorang dayang mengajak Pang ing ke belakang Sedang dirinya sambil menggandeng tangan Hiaulan Pasang ngomong di balik pohon liu di depan rumah Melihat kelakuan bakal mertuanya yang aneh ini Dalam hati Hiaulan menjadi haran Kera bagaimana Nona Cilik ini bisa keponakanmu terdengar Nyeo Tiongeng mulai bertanya Ya, bukankah sudah ku ceritakan bahwa guruku menerima seorang anak darah piatu sebagai murid Anak darah itu adalah dia ini Hiaulan menerangkan Karena sudah biasa saling memanggil paman dan keponakan di Tian San Maka sampai sekarang sebutan itu masih diteruskan Kalau begitu dia adalah murid penutup yang dibesarkan oleh Lelo Chiam Pua Seharusnya ia seorang gadis yang bijaksana Tapi mengapa bermusuhan dengan Kang Lam Cithiap? Tanya Nyeo Tiongeng lagi Hiaulan menjadi haran Mana bisa dia bermusuhan dengan Kang Lam Cithiap sahutnya tak percaya Kemudian Nyeo Tiongeng lantas menceritakan pengalamannya tempoh hari di atas Bin San Di mana Liguan dan Loh Bin Chiam Dua dari Kang Lam Cithiap telah dikalahkan anak darah itu dengan care sangat menyedihkan Lalu ia menambai pula Malahan Liguan hampir saja menjadi cacat Terkena pisau terbangnya yang beracun Kenapa usia semuda ini perbuatannya sudah begini kejam? Semula Teng Hiaulan terkejut juga oleh cerita itu Tetapi segera ia pun mengerti duduknya perkara Ha, tentu telah terjadi salah paham katanya kemudian dengan tertawa geli Mana bisa salah paham bantah Nyeo Tiongeng Ya, sebab masih ada seorang nona lain yang rupanya Sangat mirip dengan dia, sahut Hiaulan Yang dijumpai Liguan agaknya adalah nona yang lain itu Nyeo Tiongeng menjadi setengah percaya dan setengah tidak Dan kalau begitu, yang menghina anak jin apa juga orang itu pula tiba-tiba ia bertanya Kiranya tempoh hari sesudah Nyeo Li Ujing digoda dan dipermainkan Pang Lin Sampai tusuk kodenya disambar anak darah itu Sesudah pulang di rumah, tidak kepala ngerasa dongkolnya Beberapa kali ia mohon ayahnya membalaskan sakit hati itu Tetapi sesudah Nyeo Tiongeng mendapat tahu bahwa pihak lawan hanya seorang nona cilik Ia lantas mendamprat gadisnya sendiri Namun belakangan sesudah mendengar raut muka Pang Lin Dan ternyata sama dengan nona cilik yang dijumpainya di Binsan Ia sendiri jadi penasaran Kalau bukan usianya sudah lanjut Mungkin tidak akan tampil ke muka mencari tahu asal-usul anak darah itu Begitulah maka setelah Teng Hiaulan mendengar jawaban calon mertuanya tadi Ia pikir urusan anak darah kembar itu harus diterangkan sekarang Maka ia lantas menceritakan tentang diri Pang Ing dan Pang Lin yang sebenarnya Mereka adalah saudara kembar Ayah mereka terbunuh oleh kawanan Hiap Ticu dan ibunya tertawan di istana Tetapi belakangan berhasil melarikan diri Malahan sampai kini belum ada kabar beritanya Semuanya itu diceritakannya dengan jelas Saking terharunya oleh cerita drama rumah tangga yang tragis itu N.I.O. Tiong Eng sampai mengucurkan air mata Ya, hampir saja aku salah menuduh anak darah piatu yang justru harus dikasihani itu Ujarnya kemudian Mereka berdua itu menanggung sakit hati yang sangat mendalam Pula mereka adalah orang yang hendak ditangkap Keng Hiau dan kawanan Bayangkara Istana Suhu, hendaklah jangan kau ceritakan pada Jing Muai Pesan Teng Hiaulan Ya, aku cukup kenal watak Jing Yang tak bisa menutup rapat mulutnya Bahkan asal usul dirimu aku pun tak berani memberitahu dia Sahut N.I.O. Tiong Eng Baiklah, kau jangan khawatir N.I.O. Tiong Eng mengusap air matu yang masih membasai pipinya Habis itu tiba-tiba ia berkata pula sambil tertawa Tahukah kau bahwa Jing Ji menyesali kau karena pulang bersama dia, tuturnya Apa lebih dulu sudah ada orang yang mengabari diatanya Hiaulan Ya, sahut Tiong Eng Kawan-kawan kalangan persilatan di beberapa daerah kabupaten ini semuanya adalah sobatku Kemarin ada sobat yang suka campur urusan telah datang kemari memberitahu bahwa kau dalam perjalanan dengan seorang Nona Cilik Tutur N.I.O. Tiong Eng lagi Sesudah Jing Ji bertanya tentang rupa si Nona Cilik Keruan tidak kepalang rasa gusarnya Barulah sekarang Teng Hiaulan menjadi terang duduknya perkara Pantas, karena marah dia tidak mau keluar menemui aku Katanya kemudian dengan tertawa Ya, watak buruk budak ini entah sampai kapan Bam bisa berubah Kata N.I.O. Tiong Eng dengan tertawa juga Hian Sai, kelak masih mengharap Kasuka mengalah padanya Keruan Hiaulan menjadi kikuk oleh kata-kata terakhir ini Suhu, tiba-tiba ia buka suara lagi Kalau begitu, tadi kau Suruh A.I.M. masuk ke belakang, mungkin Jang Moai akan melabrak dia Mari kita pulang ke sana memisah mereka Itu mungkin tidak sampai terjadi Ujaran I.I.O. Tiong Eng Aku sudah pesan wanti-wanti padanya bahwa tidak peduli bagaimanapun juga Sekali-kali tidak boleh menggeraki tangan Sekalipun orang adalah Nona yang diajumpai di tengah jalan tempoh hari Harus menunggu aku bertanya dengan jelas baru diselesaikan urusannya Mendengar penuturan ini, Hiaulan merasa agak lega Lucy Nio dan Kam Hangti sangat terkenang pada dirimu Terdengar N.I.O. Tiong Eng berkata pula Waktu Lucy Nio mengalami peristiwa yang menyedihkan Segera ia kembali ke Ciatang Sebenarnya aku hendak membuat perjalanan bersama dia Tetapi dia tidak suka urusan seorang saja Dia lantas membuat capek orang banyak Ia bilang kalau terlalu banyak orang yang pergi ke sana Rasanya juga tak ada gunanya Oleh sebab itu sesudah berziarah ke makam topi sini di Binsan Kami lantas berpisah Mendengar orang tua ini menyebut Lucy Nio Tanpa terasa Teng Hiaulan menjadi sedih dan merasa hampa Nampak pemuda ini kesal dan tak bersemangat N.I.O. Tiong Eng mengira dia terlalu letih karena perjalanan jauh Maka ia menyuruh Hiaulan beristirahat dulu Mereka berdua lantas keluar dari hutan liu dan kembali ke rumah Bercerita tentang Pang Ing Nona ini ikut masuk ke ruangan belakang bersama Dayang yang mengantarnya dengan Perasaan kurang senang Ia menjadi lebih tidak tenteram ketika tiada orang menyambut kedatangannya Apa bibit tidak ada di rumah ya coba tanya si pelayan sesudah dipersilakan duduk Ada di rumah sahut pelayan itu dengan tertawa Apa dia sedang kurang sehat badannya tanya Pang Ing lagi Itulah kurang terang sahut si pelayan pula Hanya sepanjang hari beliau bersembunyi di dalam kamar Dia adalah Uncimku Aku bertamu ke rumahnya Seharusnya aku menjenguknya Kata Pang Ing Lalu sambungnya Harap kau bawa aku ke kamarnya Dalam hati pelayan itu sebenarnya tak berani membawa tamunya ini kepada Xochianya Akan tetapi lebih dulu Pang Ing sudah berdiri dan menanti si pelayan menunjukkan jalan Terpaksa pelayan itu membawa si Nona masuk ke bagian belakang Itu, kamar di sebelah timur sana adalah kamar Xochia kami Kata pelayan itu menunjuk pada suatu kamar Aku masih ada kerjaan Maafkan aku tidak menemani Nona lebih lama Melihat kelakuan pelayan ini Pang Ing menjadi kurang senang Batinnya Kenapa pelayan ini juga tidak kenal kesopanan Apalagi Xochianya Mengapa orang-orang di rumah Hen Yeo Tiong Eng semuanya berkelakuan seperti ini Tetapi apapun juga memang Pang Ing masih anak-anak Masih banyak urusan rumah tangga yang tidak diketahuinya Ia lantas menuju ke kamar yang ditunjuk tadi Ia singkap kerai terus masuk ke dalam kamar Hen Yeo Li Ujing Dalam kamar itu ia lihat ada seorang wanita muda sedang duduk di atas pembaringan Dan dengan mat mendelik lagi menatap padanya Keruan Pang Ing menjadi kaget Segera pula ia memberi hormat dan menyapa En Cim Siapa adalah Hen Cimu Sahoten Yeo Li Ujing dengan ketus dan mengunjuk rasa gusar Pang Ing tertegun oleh sahutan orang yang luar biasa ini Tetapi segera ia berpikir Ya, ya, memang dia masih belum menikah dengan Teng Siok Siok Maka dia tak senang kalau aku memanggil dia En Cim Karenanya, segera ia ganti memanggil Koh Koh, bibi yang belum menikah Mana aku berani menjadi bibimu, kepandainmu terlalu tinggi Mana aku ada rezeki besar mempunyai seorang keponakan seperti kau kembali En Yeo Li Ujing menjawab dengan kaku Sudah tentu Pang Ing tambah bingung Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya Katanya dalam hati, apa-apaan kelakuannya ini Buruk sekali tabiatnya Baru saja bertemu orang lantas menyalahkan orang lain Ah, kini sedang pergantian musim panas dan rontok Mungkin karena iklim yang berubah Jangan-jangan diak kesurupan setan Oleh karena itulah, dengan metel Terbelalak ia terus mengamat-amati En Yeo Li Ujing Kelakuan Pang Ing ini justru membuat En Yeo Li Ujing bertambah murka Hai, siapa yang suruh kau masuk ke sini Segera ia menegur Aku datang bersama Teng Siok Siok, sahup Pang Ing Mendengar Hiaolan disinggung En Yeo Li Ujing semakin gemas Pikirnya, kurang ajar Teng Hiaolan ini Masakah membawa budak liar ini kemari Dia sendiri tidak lebih dulu Menemui aku, sebaliknya menyuruh budak ini Membikin gusar padaku dulu Sementara itu terdengar Pang Ing sedang berkata lagi padanya Apakah bibi kurang enak badan? Di dalam kamar terlalu gerah Tidakkah lebih baik keluar saja buat mencari hawa segar? Mendengar kata-kata ini En Yeo Li Ujing tidak menjawab Sebaliknya ia lantas meloncat terus mengambil Gendawa dan peluru yang tergantung di dinding Bagus, hayo kita boleh keluar sana Katanya tiba-tiba Meski Pang Ing agak heran oleh kelakuan yang aneh ini Tetapi masih salah sangka Dengan tertawa ia berkata Ya, berlatih silat buat mengendurkan otot-otot pun boleh juga En Yeo Kong Kong, engkong En Yeo Terkenal dan disegani dengan nama T.C.O. Sintan Kepandaian bibi membidik peluru tentunya juga sangat tinggi En Yeo Li Ujing tidak menjawab Ia menjengek Dari gusarnya, mukanya menjadi merah padam Ia menyingkap tirai terus keluar Sekejap kemudian mereka sudah sampai di lapangan Berlatih silat di belakang rumah Kera bagaimanakah biasanya bibi membidik peluru Bolehkah dipertunjukkan untuk menambah pengalamanku Kata Pang Ing sesudah berhadapan di tempat latihan Keruan En Yeo Li Ujing semakin menjadi panas Budak Hina, jangan kau main gila Tempo hari secara kebetulan kau bisa menghindarkan diri Lantas kini kau berani memandang rendah peluru sakti keluarga En Yeo Kami sekonyong-konyong ia mencaci maki Semula Pang Ing masih bingung Tetapi segera ia naik darah Juga Apa katamu jawabnya kemudian Ya, hendaklah matamu melek lebih lebar Dan perar En Yeo Li Ujing pula Berbereng ia lantas menarik tali gendewa Secepat bintang meluncur Susul menyusul ia bidikan Tiga peluru dari tiga jurusan Atas, tengah dan bawah Semuanya mengarah Hyatu di tubuh Pang Ing Tempo hari En Yeo Li Ujing digoda dan dipermainkan Pang Lin Sekembalinya di rumah ia lantas berlatih dengan giat Dalam hal kepandayan membidik peluru Ia yakin kepandayannya ini sudah cukup sempurna Maka begitu tangannya bergerak Seketika ia bidik pelurunya secara beruntun Sedikit pun tidak memberi ampun pada orang Di luar dugaan, peluru itu ternyata tak mampu menyenggol Pang Ing meski seujung rambut pun Anak darah ini dapat menghindar secara gesit dan dengan gerakan yang manis Peluru yang En Yeo Li Ujing didikan itu mengenai tempat kosong semua Hai, berhenti dulu, dengarlah omonganku teriak Pang Ing dengan rada asran Sesaat Pang Ing jadi teringat pada Nona yang mirip dirinya itu Ia pikir mungkin En Yeo Li Ujing telah salah sangka Tentunya akibat perbuatan Nona yang disebut Lin itulah kini ditumplekan atas dirinya Akan tetapi En Yeo Li Ujing tidak menggubris teriakannya Ia semakin mengamuk, gendoanya dipentang pula Pelurunya menyambar semakin cepat Bahkan sekarang tiap tiga butir sekaligus datangnya dalam bentuk segitiga Dan mengarah ke muka Pang Ing melihat orang begini kasar dan tak kenal adat Akhirnya Pang Ing gusar juga Tanpa pikir lagi segera ia keluarkan kepandayan menangkap senjata rahasia dengan bertangan kosong Begitu ia meraup dengan tangannya Ia tangkap tiga peluru yang menyambar paling dulu Habis itu segeranya Timpukan kembali Dengan menerbitkan suara tartor yang keras Peluru yang dibidikan En Yeo Li Ujing untuk kedua kalinya itu terbentur jatuh semua Dan begitulah seterusnya Begitu menangkap peluru yang datang Segera Pang Ing menyambitnya kembali Karena itu dalam sekejap saja setengah kantong peluru En Yeo Li Ujing sudah habis pecah terbentur di udara Misalkan orang sudah menunggang macan dan serba susah untuk turun kembali En Yeo Li Ujing tidak bisa menarik kembali amarahnya yang sudah diumbar itu Bahkan bidikan peluru yang terakhir Ia gunakan gerakan boan tehoau atau hujan grimis membasahi tanah Secara berhamburan ia sebarkan pelurunya Hektometer Tidak diberi sedikit rasa tentu kau belum tahu adat Demikian nam diam Pang Ing mengerut tuh Habis itu ia anjot tubuh dan melayang ke atas Secepat meluncurnya peluru Tiba-tiba En Yeo Li Ujing nampak sesosok bayangan putih menubruk dari depan Ia tak keburu menghindarkan diri Tahu-tahu gendawanya sudah dirampas Pang Ing Bahkan gendawanya terus dipatahkan anak darah itu dan dilemparkan ke tanah Sesudah kaget Segera En Yeo Li Ujing menjadi besar Ia angkat telapak tangan terus menghantam Ia memukul ke dada orang Berbareng kakinya pun melayang Ia tendang lutut lawan Saat itu juga Tiba-tiba Pang Ing mendengar ada suara tindakan orang Pikirannya tergerak Ia mengagus dengan gerakan yang cu siahwi atau burung seri titerbang miring Ia hindarkan tendangan En Yeo Li Ujing Tetapi ia biarkan dirinya dipukul Terdengarlah suara plok Dada Pang Ing digebuk cukup keras Dalam gerangnya karena hantamannya berhasil En Yeo Li Ujing tertawa puas Tetapi tiba-tiba ia lihat seng ayah dan bakal Suami sedang berlari mendatangi secepat terbang Bahkan tertampak muka ayahnya merah padam Suatu tanda tidak kepalan gusarnya Kau, kau, kau kenapa tidak menurut perkataanku Dengan nafas memburu En Yeo Tiong Eng mendamprat Sebaliknya Teng Hiaulan lantas berlari mendekati Pang Ing Ia tarik tangan si Nona dan bertanya Bagaimana keadaanmu, di mana tempat yang terluka Biar aku mengurut dan melancarkan darahnya Di lain pihak En Yeo Li Ujing ternyata masih marah-marah Tia, ayah, orang mengeluruk ke rumah dan menghina putrimu Kau tidak mengurus malah menyalahkan anak sendiri Demikian ia mengadu Hiaulan, kemari sini Hektometer, berapa tahun kau tinggal di rumahku Tetapi sekarang kau malah membela orang luar Bersama budak liar ini kau datang menghina aku Tutup bacotmu, segera En Yeo Tiong Eng membentak Kalau kau memaki lagi, segera aku tampar kau Berlainan sekali dengan Pang Ing Ia hanya tertawa saja Pukulan yang mengenainya seperti tidak dirasakan sama sekali Bibi, baru bertemu kenapa kau lantas mencaci maki aku? Aku ini bukan budak liar segala Melainkan murid Ie Li Hiap dari Tian San Kapan aku pernah bentrok dengan kau? Nampak keadaan Pang Ing biasa saja Sedikit pun tiada tanda-tanda terluka Barulah En Yeo Tiong Eng dan Teng Hiaulan merasa lega Malahan En Yeo Tiong Eng menjadi sangat heran Ia pikir, meski kepandaian Jing Ji hanya biasa saja Tetapi dia mendapat ajaran Tichio dari aku Pukulannya tadi sedikitnya ada 3-500 kati beratnya Namun, nona cilik ini seperti tidak kena alangan sesuatu Betapa hebat kepandainya Mungkin aku sendiri tak bisa menandinginya Di sebelah lain, demi menyaksikan Pang Ing terkena pukulannya Tetapi tiada kelihatan sesuatu luka Diam di Amen Yeo Li U Jing menjadi gugup juga Adik Jing, kau telah salah sangka orang Demikian Hiaulan lantas buka suara Apa? Salah? Ha, aku toh bukan anak kecil Demikian sahut En Yeo Li U Jing dengan meti melotot Tetapi kau memang betul-betul melebih anak kecil Tukas En Yeo Tiong Eng Sudah sekian tahun kau belajar silat Pengalaman di Kang Ho pun tidak sedikit Sekalipun kau tidak kenal dari mana cabang ilmu silat nona ini Sedikitnya kau mengetahui juga bahwa gerak tangannya berbeda jauh dengan nona yang kau jumpai dulu itu Karena omelan ini, waktu En Yeo Li U Jing berpikir Betul juga, kemahiran ilmu silat Pang Ing memang jauh di atas nona cilik yang dijumpainya tempoh hari Ya, di jagad ini tidak sedikit orang yang berwajah sama Tidak bisa disalahkan kalau adik Jing keliru sangka Ujar Teng Hiaulan tertawa Dengan kata-katanya ini, sebenarnya Teng Hiaulan bertujuan menghilangkan rasa malu Li U Jing Tidak terduga karena berulang-ulang En Yeo Li U Jing harus mengalami kekalahan Rasa mendongkolnya sukar ditelan mentah-mentah Apalagi kini ia diomeli ayahnya Ia terus uring-uringan dan mengadu biru pula Seandainya aku salah mengenali orang Tidak pantas juga ia patahkan gendewaku Demikian ia berkata Keluarga En Yeo kita terkenal di Kolong Langit dengan Tichio Sintan Kini diapatahkan gendewaku Ini berarti merusak simbol keagungan Kita Ayah, kau bisa tahan Aku tidak Mari, mari sini Coba kita bergebrak lagi Melihat kebandelan putrinya ini Saking kusarnya Muka En Yeo Tiongeng dari merah padam bembah menjadi pucat Segera ia tarik ke samping anak gadisnya itu Sudahlah, bibi Ilmu pukulanmu terlalu hebat Aku sudah kalah dan terpukul Untuk apa bertanding pula Sahup Panging dengan sabar Oleh karena aku harus memela diri Terpaksa aku patahkan gendewamu Untuk ini biarlah aku minta maaf saja Lalu Panging memberi hormat Begitulah dengan rendah hati Panging meminta maaf dan mengaku kalah Padahal tadi dialah yang membiarkan dirinya dipukul Dan dimakian Yeo Ali Ujing habis-habisan Sedang dia sendiri karena mengenakan kutang Kim Sinwika Kutang yang terbuat dari benang emas Yakni hadiah Ciong Bantong waktu Panging berulang tahun pertama dulu Tentu saja bukan soal meski kena sekali atau dua kali gebukan Coba, usia nona ini jauh lebih muda dari kau Tapi lebih kenal Sopan Santun Kembali Nieo Tiongeng mendamperat putrinya lagi Nah, kau tidak malu Aku yang menjadi malu Lekas kau minta maaf pada nona kecil ini Jika tidak kau lakukan Aku tidak mengakukah sebagai anak lagi Dasar memang kepala batu Bukannya Nieo Ali Ujing tunduk Sebaliknya karena damperatan Seng Ayah ia semakin bandel Tetapi syukur Teng Hiaulan lantas memisah mereka Dengan tangan kiri ia tarik Panging Tangan lain menarik Nieo Ali Ujing Ia bikin akur mereka Sudahlah, memang kalau tidak berkelahi tidak saling kenal Katanya dengan tertawa Aing, coba kau lihat Bukankah tabiat bibimu seperti anak-anak? Kalian berdua nanti tinggal bersama Supaya tidak kesepian Kemudian Panging menyapa pula dan memanggil bibi Terpaksa Li Ujing menyahutnya sekali Dengan demikian Bamen Nieo Tiongeng dingin kembali marahnya Dilain saat waktu Panging hendak mengajak bicara Tiba-tiba Nieo Ali Ujing berpaling ke jurusan lain Ia sengaja menghindarkan sinar mata Sudah tentu perbuatan ini membuat Hiaulan merasa tidak enak Hiaulan, kemarilah kau Tiba-tiba Nieo Ali Ujing memanggil padanya Tanpa menghiraukan masih berada di depan Panging Segera ia tarik Teng Hiaulan kembali ke kamarnya Ia tutup pintu kamar terus melontarkan pertanyaan Panging betul-betul ketanggur kelakuan Nieo Ali Ujing tadi Apalagi dengan metu kepala sendiri Ia menyaksikan Nieo Ali Ujing bagaikan Macan betina menyeret Hiaulan kembali ke kamarnya Ia jadi teringat pada apa yang dikatakan Tantek Tai tempoh hari Tanpa terasa ia tertawa cekikikan Nieo Tiongeng sendiri geleng-geleng kepala melihat kelakuan putrinya itu Sungguh tak berdaya, harap kau jangan menertawainya Nona katanya pada Panging tidak apa Sahup Panging tidak hanya sekali ini saja Aku menimbulkan salah paham orang Malahan sejak aku turun gunung Ya, Nona Ing, kalau menurut tingkatan umur Kau boleh dikata adalah cucu perempuanku Tetapi kalau diurut menurut tingkatan orang bulin Maka kita adalah setingkatan Kata Nieo Tiongeng kemudian dengan merendah Marilah kita tak usah mempersoalkan hal-hal ini Kau sudah berada di rumahku Anggap saja kita seperti orang sendiri Tapi iat anakku terlalu buruk Hendaklah jangan kau ingat dalam hati Aku sudah menyuruh orang menyiapkan kamar Baiknya kau pergi mengasor dulu Nieo Kongkong, engkau adalah mertua pamanku Kenapa kau berlaku sungkan padaku Sahup Panging mana aku berani menyesali bibi Begitulah Panging lantas ikut Nieo Tiongeng Menuju ke kamar yang disediakan Lapat iapat masih terdengar suara teguran Yang sedang dilontarkan Nieo Li Ujing Kepada Teng Hiaolan di dalam kamar Tanpa terasa Panging menjadi tak enak Malamnya, meski sudah bergulang-guling di pembaringan Ia masih belum bisa pulas Teringat olehnya kejadian siang harinya Ia pikir, encim begini galak sampai tak kenal adat Kenapa aku harus tinggal di sini untuk dibikin jongkol melulu Karena itu, diam-diam ia lantas bangun buat bebenah pauhok Buntalan Namun segera ia berpikir lagi Pergi tanpa pamit pun kurang baik Tapi kalau berpamitan Tentu Nieo Kongkong akan menahan diriku Sebaliknya tidak enak Kalau aku mengatakan menyesali putrinya Biarlah lebih baik Aku beritahukan Teng Shok Shok saja Dan minta dia teruskan pada Nieo Kongkong Dan mintakan maaf padanya Pada siang harinya Panging sudah tahu Letak kamar Teng Hiaolan Maka ia lantas menuju ke sana Tetapi khawatir mengejutkan orang serumah Ia meloncat ke atas rumah terus menuju kamar Teng Hiaolan Di dalam kamar pemuda itu masih ada sinar lampu Terdengar pula ada suara orang sedang berbicara di dalam Waktu Panging mendengarkan Ia kenali itu adalah suara Teng Hiaolan dan Nieo Tiongeng Ketika Panging menempelkan kupinya mendengarkan lebih cermat Terdengar olehnya Teng Hiaolan sedang berkata Suhu, bukannya aku mengingkari perjodohan ini Tapi sesungguhnya aku hanya khawatir menghalangi masa muda adik Jing T. Kenapa? Ada rahasia apa yang sukar kau ucapkan demikian Terdengar Nieo Tiongeng bertanya Apa kau mencela tabiatnya yang buruk atau ada sebab lainnya? Coba katakan terus terang saja Umurku mungkin hanya bertahan setahun lagi Jika Hams menikah, apa tidak akan membuat susah adik Jing menjadi janda muda? Oleh sebab itulah, tidakkah lebih baik pertunangan ini dibatalkan dan silakan suhu memilih anak menantu lain yang lebih tepat? Demikian kata Hiaolan Kenapa? Apa kau terluka dalam Nieo Tiongeng bertanya? Bukan, jawab Hiaolan Habis, apa sebabnya Nieo Tiongeng menegas pula? Aku telah minum arak beracun yang diberikan Kaisar Racun itu setahun lagi baru akan bekerja Terdengar Hiaolan bercerita Pada waktunya jika aku tidak masuk istana dan memohon obat pemunah pada Kaisar Dalam sepuluh hari, bila racun itu naik ke hulu hati segera aku akan binasa Suhu, kau cukup kenal wataku Sebagai orang dari kalangan kita Sekalipun kepala dipenggal, tetapi jiwa tidak boleh ternoda Lebih baik aku terbinasa juga tidak sudi mohon belas kasihan pada Kaisar Kenapa kau tidak waspada hingga mau minum araknya yang berbisa dengan suara gemetaren Nieo Tiongeng bertanya pula Ya, jika tidak minum, dia pun tak mau menyerahkan naing padaku Sahut Hiaolan Mendengar sampai di sini, hati pang ing terpukul dan perasaan tercekik Hampir saja ia terperosot ke bawah Lekas ia tenangkan diri, ia pasang telinga lagi buat mendengarkan lebih lanjut Kecuali dia yang punya obat, apa tiada obat pemunah lain terdengar Nieo Tiongeng bertanya Sebagaimana diketahui, pikling tan dari Tian San adalah obat mujarak pemunah racun Beberapa gelintir obat pil pemberian suhu pun sudah aku makan semua Namun sama sekali tak bermanfaat, tutur Hiaolan lagi Entah kira bagaimana mengolah arak beracun ini hingga begini lihai Biasanya tidak terasa sesuatu, tetapi dikala bernapas Segeran obun hiat di ubun-ubun kepala terasa kesakitan Tentunya apa yang dikatakan kaisar itu bukanlah omong kosong dan gertakan belaka Habis itu ia berhenti sejenak, lalu menyambung lagi Sejak aku minum arak berbisa itu, sampai kini sudah hampir sebulan Tahun depan di waktu yang sama, mungkin aku sudah berada di liang kubur Saat itu juga mendadak terdengar suara berak yang keras Kiranya Nieo Tiongeng telah memukul meja Keji sekali kaisar Durjana itu orang tua itu memaki dengan gusar Ia merandek sebentar, lalu berkata pula Tetapi aku tidak percaya tiada obat pemunah lainnya Hian Sai hendaklah merawat diri baik-baik Biar aku kirim orang mencari obat pada tabib-tabib yang paling ternama di seluruh kolong langit ini Dalam setahun kukira masih dapat menyembuhkan kau Meski di mulut ia berkata demikian Tetapi dalam hati sebenarnya sama sekali tidak yakin Sudahlah engkau orang tua tak perlu buang tenaga percuma Ujar Hiaolan Aku mohon jangan engkau ceritakan hal ini pada adik Jing dan Aing Agar mereka tidak ikut khawatir atas diriku Saat itu hati Pang Ing seperti disayat-sayat Ia sedang berpikir, kiranya Teng Shok Shok telah berkorban dengan minum arak beracun untuk menolong diriku Mana bisa sekarang aku tinggalkan dia pergi Lalu pikirnya pula, aku dengar dari Suhu Katanya Teng Shok Shok tinggal tiga tahun di Tian San, meski mendapatkan ajaran asli ilmu pedangnya Tetapi mengenai kunci rahasia luekang dari aliran sendiri masih belum cukup menyelaminya Oleh sebab itulah Teng Shok Shok hanya terhitung murid akuan saja Sedang aku meski tingkatannya lebih rendah, sebaliknya adalah ahli waris Suhu Kini kenapa aku tidak mengajarkan ilmu luekang padanya Biar aku ajarkan kunci rahasia dan inti sarinya Jika kepandaian luekang A bertambah, mungkin ia bisa menahan serangan racun di dalam tubuhnya Begitulah Pang Ing berpikir bolak-balik Akhirnya ia ambil keputusan tidak jadi pergi Ia pun tidak ingin mendengarkan lagi Maka diambi yang kembali ke kamarnya Besok paginya, sewaktu Pang Ing bertemu muka dengan N.Y.O. Li Ujing Rasa marah N.Y.O. Li Ujing ternyata masih belum hilang seluruhnya Ia hanya sedikit mengangkuk pada Pang Ing secara dingin Seperti tidak mau menggubris Akan tetapi Pang Ing cukup sabar, terutama untuk kebaikan paman angkatnya Teng Hiaulan, ia berusaha mengatasi perasaan Terhadap Seng Bibi ini ia menyapanya dengan macam-macam usaha Hektometer, kau budak cilik ini kiranya juga bisa membuat senang aku Demikian N.Y.O. Li Ujing membatin dalam hati Dan karena itulah rasa marahnya perlahan-lahan menjadi hilang Malahan kemudian ia merasa tidak enak sendiri bermusuhan dengan anak kecil Maka akhirnya ia membuka suara juga dan saling berkelakar Akan tetapi, selewatnya makan pagi, kembali N.Y.O. Li Ujing marah-marah lagi Kiranya sehabis bersantap, Pang Ing masuk ke kamar Hiaulan dan menutup pintu kamar rapat-rapat Sudah hampir setengah hari masih juga gadis ini belum keluar Berulang kali N.Y.O. Li Ujing coba memanggil Teng Hiaulan agar keluar Mengawani dia bermain, tetapi selalu Hiaulan menjawab dari dalam Ya, baik, segera datang akan tetapi tetap tidak keluar Keruan Li Ujing menjadi gemas, saking gusarnya ia banting sepasang pot bunga besar hingga wancur Hektometer, gadis usia 6-17 tahun, bukan kecil lagi, pula bukan paman betulan Hektometer, tidak tahu malu, sembunyi di dalam kamar lelaki dan tidak mau keluar demikian ia mencaci maki Sengaja ia membuat keras suara makiannya itu agar didengar Pang Ing Betul juga Pang Ing menjadi naik darah oleh caci makinya Segera ia hendak keluar melabrak orang, syukur Hiaulan keburu mencegahnya Aing, mulutnya yang tidak bersih, hendaklah kau jangan marah karena dia, kata Hiaulan cepat Pang Ing menjadi lemah hati, teringat pula olehnya bahwa rahasia luekang yang dia ajarkan masih belum dipahami oleh Hiaulan Tetapi saking tertusuk perasaannya, sampai ia meneteskan air mata Baiklah, teng siok-siok, malam nanti saja aku tengok kau lagi, akhirnya ia berkata Lalu ia buka pintu kamar terus berlari keluar dengan muka bersungut Demi nampak gadis ini bermuka gusar, mulut menjengkit dan mata mendelik Sebaliknya N.Y.O. Li Ujing menjadi juri, ia mundur teratur, ia takut kalau anak darah ini mengamuk, karena itu ia lantas bungkam Hiaulan menanti sesudah Li Ujing masuk ke kamarnya, segera ia menarik muka Seorang keponakanku saja kau tidak bisa menerimanya, buat apalagi kau menemui aku di sini demikian ia mendamprat Keruan N.Y.O. Li Ujing tercengang, sekali-kali tidak diduganya bahwa Teng Hiaulan berani gusar padanya Karena itu ia ngambek Ya, ya, kau cuma memikirkan keponakan perempuan, lantas istri sendiri tidak kau inginkan lagi Demikian Li Ujing menuduh sambil menangis Tentu saja Hiaulan menjadi gusar Nga cobelo, kau anggap kami ini manusia macam apa semprotnya lagi Dia adalah anak piatu, tetapi kau malah hendak menyiksa batinnya Baiklah, biar aku beritahukan Tia Tia, ayah, maksudnya N.Y.O. Tiongeng Kau tidak bisa menerima kami berdua, hari ini juga segera kami berangkat Karena ancaman ini, seketika suara tangis N.Y.O. Li Ujing berhenti Ya, meski N.Y.O. Li Ujing terlalu dimanjakan ayahnya dan sudah biasa mengumbar tabiatnya yang buruk Tapi sebenarnya jiwanya tidak terlalu jelek Karenanya, di bawah ancaman Teng Hiaulan Dengan setengah gerta dan setengah bujuk Keras dan halus dipakai berbareng Akhirnya nona ini bisa diatasi Sejak itulah, betul juga N.Y.O. Li Ujing tak berani lagi marah-marah di hadapan Panging Pada siang hari Panging pun tak berani masuk kamar Teng Hiaulan Tetapi bila sudah tiba malam hari, dengan ginkang yang tinggi Secara diam-diam ia menemui Hiaulan Ia ajarkan semua rahasia care berlatih Lue Kang Dengan sabar ia tuturkan ilmunya pada pemuda ini dengan alasan atas pesan gurunya Hiaulan sendiri berharap Lue Kang bisa digunakan menolak penyakit Maka ia melatih diri secara giat Cuma, dia tidak tahu bahwa Panging sudah mendengar semua percakapannya dengan N.Y.O. Tiong Eng pada malam itu Yang mengajar dan yang belajar sama mempunyai pikiran sendiri-sendiri Maka tidak saling menerangkan Dengan care begitu, dalam sekejap saja sebulan sudah berlalu Panging dan N.Y.O. Li Ujing bisa tinggal bersama secara damai Lue Kang yang dilatih Teng Hiaulan pun banyak mendapat kemajuan Sudah tentu ia sangat girang Pada suatu hari, Hiaulan ingin bertukar pikiran tentang Tian San Kiam Hoat Maka pagi sekali bersama Panging mereka menuju ke bukit di belakang rumah N.Y.O. Li Ujing ditinggal sendirian Ia menjadi kebuakan mencari mereka Tengah ia uring-uringan di rumah Tiba-tiba ia mendengar suara pintu digedor Pergaulan N.Y.O. Tiong Eng terlalu luas Seringkali orang-orang aneh dari kalangan Kang Hoa suka menyambangi padanya Maka N.Y.O. Li Ujing tidak menjadi heran mendengar pintu digetok Ia hanya berpikir entah kedatangan tetamu siapa lagi Maka diam-diam ia mengintai dari balik pintu angin Di ruang tamu itu ia lihat ayahnya sudah menanti Sedang tiga tetamu, yang satu lelaki dan yang dua wanita Dengan langkah lebar menaiki undak-undakan rumah Yang lelaki itu adalah seorang kakek Meski rambutnya sudah hubanan Namun cahaya mukanya masih bersemu merah Sedang kedua wanita, yang satu tua dan yang lain muda Mereka ikut di belakang si kakek Wanita itu tertampak bermuka muram durja Agaknya seperti datang hendak menuntut balas Dalam pada itu terdengar N.Y.O. Tiong Eng sedang berseru girang sambil berbangkit Ha, Tong Jisian Sing, angin apakah yang meniup kau kesini demikian Dan ia menyapa Ya, aku membawa anak perempuanku ini buat menjurah padamu Untuk minta kemurahan hatimu, si kakek tadi Menyaut Hayo, Sehoa, kenapa tidak lekas kau menjurah pada N.Y.O. Plepek? Tiba-tiba wanita muda itu menangis Tetapi lantas berlutut dan menjurah seperti perintah si kakek N.Y.O. Li Ujing menjadi heran oleh kelakuan para tamu itu Pikirnya dalam hati, ada urusan apakah ini? Di sebelah sana N.Y.O. Tiong Eng lebih heran Ia tidak mengerti apa maksud kedatangan orang Atas penghormatan wanita muda tadi Ia tidak bisa menariknya bangun Maka dengan membungkuk badannya membalas setengah perhormatan orang Ada urusan apa katakan saja? Katakan saja Apa mungkin ada orang lain yang berani menghina kalian Segera ia bertanya lagi Terdengar orang tua tadi berdehem sekali Habis itu baru ia buka suara pula Sudahlah, nak, tiada gunanya menangis saja Di sini ada N.Y.O. Pepek yang bakal membela keadilanmu Apakah kau khawatir sakit hatimu tidak akan terbalas? N.Y.O. Tiong Eng mengerut kening oleh kata-kata orang Bong Ji Sian Sing, beribuli jauhnya kalian datang dari Su Chuan Apa tujuannya adalah minta aku membalaskan sakit hatimu? Tanyanya kemudian Terus terang saja, usiaku kini sudah lanjut Terhadap urusan balas-membalas dan saling labrak di kalangan Kang Ngong Aku sudah tidak ingin ikut campur tangan lagi Dan lagi, dengan kepandayan kalian Sakit hati apakah yang tidak bisa dibalasnya? Sebelum si kakek buka suara lagi Tiba-tiba wanita tua yang datang bersama mereka itu menyela Ya, soalnya musuh mereka bersembunyi di rumah seorang yang sangat berpengaruh Tanpa melalui kau orang tua Mereka tak berani mencarinya ke sana Aneh, ada orang berani bermusuhan dengan kalian? Sungguh aneh hujaren Yeo Tiongeng heran Dan dendam apakah sebenarnya? Siapa pula musuhmu? Dia dilindungi siapa pula? Coba katakanlah Tong Ji Sian Sing Meski aku tidak ingin ikut campur Tetapi tokoh bulim di daerah sini adalah sobat baik semua Ada urusan apa yang sulit dilakukan Boleh juga dirunding secara baik-baik Mendengar sambutan halus ini Muka si kakek tadi menjadi terang Ha, jika begitu kami harus berterima kasih pada N.Y.O. Lung Hiong Katanya dengan suara lantang Sakit hati yang hendak dibalasan aku ini adalah Sakit hati pembunuhan suami Dan orangnya justru berada dalam kediamanmu N.Y.O. Tiongeng terkejut sekali mendengar bahwa musuh yang dicari orang berada dalam rumahnya Pikirnya dalam hati, sungguh aneh, mungkinkah Jing Ji yang telah menimbulkan keonaran ini? Berpikir sampai di sini, tanpa tertahan ia jadi mengkirik, ia membayangkan apa yang bakal terjadi Maka dengan suara rada gemetar ia berkata Tetapi dalam rumahku hanya kami ayah dan anak berdua Aku sendiri sudah lama tidak bergerak lagi di Kangong Sedang anakku berkepandayan tak berarti Dapat diduga tidak nanti ia mampu mencelakai anak menantumu Tong Ji Xianxing, apa tidak mungkin kah salah halamat dan keliru mencari kes ini? Atas jawaban ini, kakek itu berdehem sekali Lalu dengan perlahan ia berkata lagi, dan anak menantumu sendiri apa sudah pulang? Sudah, tapi apa yang diperbuat oleh yaulan semuanya aku pun mengetahui Jawaban N.Y.O. Tiongeng Bahkan sebulan ini dia harus merawat lukanya di suat hunkok Tetapi sebelum ia selesai menutur, si kakek sudah lantas memotong Bulan yang lalu menantumu pulang dari holam bersama seorang nona cilik Betulkah hal ini? Ya, betul sahut Tiongeng Nah, jelasnya, nona cilik itulah pembunuh menantuku Maka silakan N.Y.O. Olung Hiong Sudi menyerahkan dia Akhirnya si kakek menerangkan Kiranya Ong Gau yang dibunuh oleh Pang Lin di sekitar Tan Liu Daulu itu bukan lain adalah menantu Tong Ji Xianxing Di antara keluarga Tong yang bertingkatan tua itu terdapat tiga bersaudara dan masing-masing tersohor karena senjata rahasia mereka yang beracun keji Pek di ciam yang mengenai Pang Lin itu bukan lain adalah satu di antara senjata rahasia keluarga Tong yang terkenal itu Nama lengkap Tong Ji Xianxing ialah Tong Kim Hong Di antara tiga saudara mereka, wataknya paling sombong dan tinggi hati Ia hanya punya satu anak perempuan, namanya Tong Si Ho A Terhadap putri satu-satunya ini Tong Kim Hong sangat sayang dan memanjakannya Waktu Tong Si Ho A mendapat kabar bahwa suaminya mati terbunuh, tentu saja tidak kepala ngerasa sedihnya Ia berteriak dan menangis, ia hendak bunuh diri menyusul suaminya ke alembaka jika ayahnya tidak mau membalaskan sakit hatinya Tong Kim Hong anggap kalau menantu kesayangannya terbunuh, sedikit banyak merusak juga nama baik keluarga Tong mereka Maka ia lantas membawa putrinya berangkat dari Su Chuan, menuju ke holam mencari pembunuh Hong Go Kabar yang hendak mereka cari tidak terlalu sulit, sebab istri Hong Tiong San, yakni Yap Hing Poh justru adalah orang yang menyaksikan dengan mati kepala sendiri kejadian itu Akan tetapi waktu itu dari istana kerajaan telah disiarkan perintah rahasia bahwa dalam setahun tidak boleh menguber dan menawan Teng Hiaulan serta Pang Lin sedang Sebabnya apa, kecuali Yap Toh sendiri, tiada orang lain lagi yang tahu Yap Hing Poh terlalu gemas pada Pang Lin yang berani melawan dia, ketika ayah dan anak si Tong itu mencari anak darah itu, tentu saja hal ini kebetulan baginya Ia pikir, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap budak liar itu karena perintah atasan, tetapi kebetulan bisa meminjam tangan ayah dan anak si Tong ini buat membunuh dia Begitulah, maka dengan petunjuk Yap Hing Poh, Pong Kim Hong dan putrinya lantas diajak mencari ke So Atang Begitu mereka mencari tahu, segera diketahui bahwa Teng Hiaulan pernah mengajak seorang nona kecil dan tinggal di rumah Nyeo Tiongeng Sudah tentu Yap Hing Poh dan ayah beranak si Tong itu tak tahu bahwa nona cilik yang disebut orang itu adalah Pang Ing, si kakak kembar, dan bukan Pang Lin, si adik kembar yang hendak mereka cari Maka tanpa pikir segera mereka mengeluruk ke rumah Nyeo Tiongeng dan minta diserahkan pembunuh anak menantunya Nyeo Tiongeng sendiri pun tidak jelas apakah Pang Ing yang menjadi pembunuhnya atau bukan, keruan ia terkejut oleh penuturan orang tadi Dimanakah menantumu terbunuh? Dan kira bagaimana bisa bermusuhan dengan nona kecil itu kemudian ia bertanya lebih terang Apa tidak mungkin Tong Ji Sian Sing salah dengar cerita orang lain? Dia membunuhnya di Tan Liu, Holam? Mana aku bisa keliru, Han Tai Tai, Nyonya Han, inilah saksinya, sahut Tong Kim Hang dengan gusar Mendengar ada saksinya, Nyeo Tiongeng coba mengamat Yap Hing Poh, ia lihat perempuan ini meski usianya telah setengah abad, tetapi lagak lagunya masih genit, terang bukan wanita baik-baik Apa saat terjadinya itu Han Tai Tai ini berada di tempat? Boleh coba ceritakan pengalamannya pada hari itu kata Nyeo Tiongeng Kemudian Ai, memang aku sudah tua dan pikun, sampai sekarang masih belum mohon tanya nama suaminya yang terhormat Mendengar orang ingin tahu namanya, Yap Hing Poh tertawa dingin Nama suami istri kami, kalau disebut mungkin Lung Hiong pernah mendengar juga, sahutnya Ya, suami istri Han Tiong San, tokoh terkemuka dari Ling San Pei, namanya dikenal di Kang O, dengan kedudukan dan harga dirinya Apa mungkin dia sengaja memfitnah nona cilik di rumahmu ini kata Tong Kim Hang pula Mengetahui siapa wanita tua ini, Tiongeng bergelap tertawa Haha, rupanya mataku yang sudah lamur hingga tidak kenal orang baik, ujarnya kemudian Kabarnya, Han Tiong San adalah salah seorang kepercayaan kaisar sekarang, kalau begitu tentunya menantumu bekerja pada pemerintah? Kalau bekerja untuk pemerintah memangnya kenapa tanya Tong Si Ho A? Sebab biasanya kaum opas mengejar buronan, soal bunuh-membunuh kera demikian adalah jamak, sahutnya Tiongeng Pula hal ini sukar dikatakan siapa benar dan siapa salah Tong Ji Sian Sing adalah tokoh terkemuka bulin, tentunya tahu juga bila opas membunuh maling atau maling dibunuh opas Peristiwa demikian tidak bisa dipersamakan dengan permusuhan pribadi umumnya Orang dari kalangan bulin juga jarang yang mau ikut campur Tong Ji Sian Sing, tidak perlu kita persoalkan dia yang membunuh menantumu Atau bukan, menurut pandanganku, permusuhan ini sebaiknya dianggap selesai saja Urayan N.Y.O. Tiongeng ini sederhana tetapi tepat, namun Tong Si Ho A segera berteriak pula sambil menangis Tidak, apa suamiku lantas dibiarkan terbunuh begitu saja? Tua bangka, hari ini tidakkah serahkan pembunuhnya, betapapun aku tidak bisa terima Kembali N.Y.O. Tiongeng bergelap tertawa Se Ho A, jangan kau bikin ribut, aku sendiri yang akan membereskan urusan ini Segera Tong Kim Hang menyelah Ya, Tong Ji Sian Sing, apa yang hendakku katakan hanya tadi itu saja Jika kau masih suka mengingat hubungan kita yang lama, marilah kita sama-sama keringkan secawan Dan urusan balas dendam harap jangan kau sebut lagi kata N.Y.O. Tiongeng akhirnya Tapi, N.Y.O. Lung Hiong, kau telah melupakan sesuatu Sahut Tong Kim Hang dengan tertawa dingin Mengenai apa tanya N.Y.O. Tiongeng? Kau tentu tahu bahwa yang dibunuh itu adalah anak menantuku atau suami putriku Kata Tong Kim Hang pula Hubungan di antara kami dengan yang dibunuh itu Sekali-kali bukan hubungan antara kawan biasa di kalangan Bueng Maka kami harus membalas sakit hatinya Siapapun tak bisa merintangi kami N.Y.O. Lung Hiong, jika kau tidak mau ikut campur urusan ini Maka kami pun tidak berani memaksa Tapi terpaksa pula kami harus minta maaf dahulu Tiada jalan lain dan kami harus turun tangan menggeledah sendiri Kata-kata yang bersifat tantangan ini Seketika membuat N.Y.O. Tiongeng berjingkrak Tong Ji Sian Sing, agaknya kau pun lupa sesuatu dengan suara kerasia balas kata-kata orang Lupa soal apa tanya Tong Kim Hang? Ya, kau lupa bahwa di sini adalah rumah N.Y.O. Tiongeng Dan mungkinkah rumahku dibiarkan di obrak-abrik orang sesukanya sahut N.Y.O. Tiongeng Kalau begitu, jadi terang kau pasti akan merintangi kami tanya Tong Kim Hang Apa boleh buat? Aku telah terima orang tinggal di rumahku Berarti keluarga ku juga, ada terjadi apa-apa Aku yang bertanggung jawab seluruhnya Meski Hong Sian yang minta orangnya padaku Aku pun tidak akan kasih sahut N.Y.O. Tiongeng tegas Haha, kalau begitu perjalanan kami ini terang percuma saja Tiba-tiba Tong Kim Hang berkata dengan tertawa aneh S.H.O. A, masihkah kau ingat apa yang aku ucapkan waktu kita berangkat dari rumah? Masih ingat, ayah, engkau bilang kalau tidak bisa membalas sakit hati anak menantu Kita tidak akan pulang ke Suwan, sahut N.S.H.O. A Ha, ingatanmu ternyata tidak jelek, ujar Tong Kim Hang Nah, N.Y.O. Lung Hiong, apakah kau tega melihat tulangku yang tua ini terkubur di tanah asing? Jika demikian, silakan saja turun tangan Biar aku saja yang terkubur di rumah sendiri Sambut N.Y.O. Tiongeng secara tajam Haha, mana aku berani? Kata Tong Kim Hang lagi dengan bergelak tawa Tetapi kalau N.Y.O. Lung Hiong sudah begini kukuh dan sengaja melindungi pembunuhnya Terpaksa aku harus mohon maaf atas kesembronuanku Biar ku minta petunjuk engkau punya T.C.O. Sintan Bagus, bagus Aku pun ingin berkenalan dengan senjata rahasia keluarga Tong Kalian Sahut N.Y.O. Tiongeng Segera ia menyandang gendawa dan turun ke bawah undak-undakan rumah disusul oleh Tong Kim Hang Silakan mulai seru N.Y.O. Tiongeng segera sesudah mereka mengambil tempat masing-masing Tanpa ayah lagi Tong Kim Hang kebutkan lengan bajunya Dengan gerak tipu Jiu Teguantui atau melihat palu di bawah siku Mendadak ia memukul dari bawah lengan baju dengan tangan lain N.Y.O. Tiongeng angkat kedua tangannya Ia bergeser pergi secepat angin Berbareng itu susul menyusul kedua telapak tangannya menyempuk dari samping Namun Tong Kim Hang lantas menarik pundak dan mendak ke bawah Sekonyong-konyong ia berputar Kedua kepalanya bergantian menjotos ke muka orang dengan membawa sambaran angin yang keras Bagus seru N.Y.O. Tiongeng sambil mengegus pergi Dengan satu lompatan ia bergeser ke samping kanan Tong Kim Hang Menyusul dengan tipu serangan King Tubiggan atau embak mendampar memukul pantai Angin telapak tangannya dengan cepat menyambar ke muka lawan Tong Kim Hang ternyata bukan lawan yang lemah Dengan cepat ia melompat mundur dua tindak Begitu ia memutar tangan Dengan gerakan Wan Kiong Sia Tiau atau menarik busur memanah elang Ia menjaga diri sembari menyerang pula Dengan demikian tipu serangan N.Y.O. Tiongeng tadi dipatahkan Begitulah pertarungan mereka berdua makin lama semakin sengit Meski di tengah pelataran itu hanya mereka berdua Tetapi suara angin pukulan yang menderulak sana ada belasan orang yang sedang bertempur N.Y.O. Li Ujing mengintai dari belakang pintu angin Ia pun merasa khawatir atas diri ayahnya Diam-diam ia berlari kembali ke kamar untuk mengambil gendawa dan peluru Waktu ia kembali lagi ke depan Pertarungan kedua jago tua itu semakin seru Lambat laun suara pukulan sudah tidak terdengar lagi Yang kelihatan kini hanya bayangan orang yang melayang kian kemari dan berputar dengan cepat Tampaknya tidak sehebat tadi Tetapi sebenarnya mereka sedang bertempur dengan mengadu jiwa Keduanya sama menggunakan tenaga dalam yang paling hebat Tipu serangan mereka silih berganti dengan perubahan yang beraneka ragamnya Selang agak lama Yang terdengar kini hanya suara menyambarnya angin lengan baju Ilmu pukulan NIO Tiong'eng berubah dengan cepat dan sukar diraba musuh Meski tiap gerakan tampaknya lemas tanpa bertenaga Tetapi sebenarnya mengandung tenaga dalam yang besar sekali Sudah tentu Tong Kim Hang kenal kelihayan pukulan lawan Ia tak berani terima mentah-mentah tipu pukulan NIO Tiong'eng itu Perubahan kedudukan pertempuran ini membuat NIO Li Ujing menjadi senang Gendawa yang tadinya disiapkan, lambat laun diturunkan ke bawah Dalam pada itu pertarungan kedua orang di tengah kalangan sudah sampai saat yang menentukan Tong Kim Hang sudah mulai kehabisan tenaga dan tak tahan lagi Tia, baiknya ganti bertanding memgisa jatong sehoa berserup pada ayahnya ketika melihat gelagat tidak menguntungkan Akan tetapi NIO Tiong'eng tidak membiarkan orang berbuat sesukanya Mendadak ia bersiul panjang, kedua telapak tangannya maju berbareng Yang satu menarik dan yang lain menampar, secepat kilat ia memukul dengan tipu Tiat Ki Tok Jut atau pasukan berkuda menyerbu mendadak dan Kim Koh Che Bin atau tambur emas berbunyi serentak Tatkala pukulan Tong Kim Hang luput, mendadak angin pukulan pihak lawan sudah menyambar sampai depan dada Namun Tong Kim Hang memang cekatan, walaupun dalam bahaya ia tidak menjadi gugup Begitu kaki kanannya berputar, dengan sedikit membungkuk pula, tubuh mendadak terus berkelit pergi Kedua telapak tangan NIO Tiong'eng hanya menyerempet lewat saja Tetapi karena sambaran angin yang keras, tidak urung Tong Kim Hang merasakan jidatnya panas pedas Matanya tergetar sampai tak bisa dibuka Terpaksa ia berjumpalitan mundur ke belakang Ticiyo keluarga NIO memang bagus Awas senjata rahasiaku seru Tong Kim Hang memuji sambil balas menyerang Ketika mengayun tangan, terdengarlah suara gemerincing dua kali Dua buah gin piau, piau perak, segera melayang dengan cepat Namun NIO Tiong'eng masih keburu mengegos Hingga kedua senjata rahasia itu menerobos lewat di samping bahunya Tetapi baru saja orang tua itu berseru, bagus Mendadak pula dari muka menyambar bintik-bintik putih berkilauan NIO Tiong'eng mengerti tentu ini adalah cuuswi pebiciam dari keluarga Tong yang tersohor Lekas ia kumpulkan tenaga dalam sepenuhnya Ia pukulkan kedua telapak tangannya ke depan berbareng Pukulan keras menerbitkan angin menderu Sebelum jarum berbisa itu mendekat tubuhnya sudah terjatuh semua berhamburan ke lantai Bagus, ini terima lagi seru Tong Kim Hang pula Menyusul tangannya bergerak, kembali terdengar suara aneh mengaung Lima buah benda hitam mengurung ke atas kepala NIO Tiong'eng dengan cepat Secepat kilat pula NIO Tiong'eng menarik gendewanya Beruntun ia memelidikan pelurunya Karena itu, senjata rahasia kedua pihak bertemu di udara Lima buah benda bundar serupa bola hitam yang ditimpukan Tong Kim Hang Mendadak pecah terus meledak Sekonyong-konyong pula memancarkan sinar api Agar dirinya tidak sampai terbakar Cepat NIO Tiong'eng gulingkan dirinya ke tanah Waktu ia bangun kembali, sekaligus ia tarik jubahnya terus diputar dan dikebut dengan cepat Lelatu api disirapkan dan tidak sampai melukai Hanya badannya saja yang kotor berlepotan tanah NIO Tiong'eng cukup kenal kelihayan senjata rahasia orang yang beraneka ragam Ia pikir harus mendahului dan mengatasi lawan lebih dulu baru dirinya bisa selamat Sementara itu sudah tiga macam senjata rahasianya tak bisa mengenai sasarannya Tong Kim Hang rada tercengang dan merande Kesempatan ini segera digunakan NIO Tiong'eng dengan baik Inilah balas penghormatanku seru NIO Tiong'eng Berbareng gendawanya lantas menjepret, peluru baja menyambar ke depan laksana hujan Bagus, baru hari ini aku ketemu tandingan setimpal seru Tong Kim Hang juga Segera ia ganti senjata rahasianya berupa Kim Cipiau Senjata rahasia berbentuk metu uang Ia memakai gerakan boantian huau atau hujan grimis berhamburan Segera ia sebar metu uangnya Karena itu, peluru baja NIO Tiong'eng pun terbentur di tengah jalan hingga berhamburan jatah ke tanah Meski peluru NIO Tiong'eng tidak mengenai sasaran Tapi sedikitnya Tong Kim Hang sudah dipaksa kerepotan melayani senjata rahasianya ini Dengan demikian NIO Tiong'eng bisa berganti napas Sesudah pertarungan berlangsung lagi Kedua pihak masih tiada yang kecundang Lalu keadaan tiba-tiba menjadi sunyi Yang satu di timur dan yang lain di sebelah barat Laksana ayam jago saja yang sedang bertarung Mereka saling melotot dengan penuh perhatian Yang satu siap sedia menarik tali gendawanya dengan sedikit membungkuk Dan yang lain tangan menggenggam senjata rahasia dengan mata mendelik Demikianlah bila yang satu maju selangkah Maka yang lain lantas mundur setindak Mereka mengitari kalangan sampai tiga kali Tetapi masih tiada seorang pun yang menyerang lebih dulu NIO Li Ujing menjadi bingung Ia tidak mengerti bahwa kedua orang yang sedang bertempur itu sudah sampai pada saat yang menentukan Rupanya kedua pihak sama tahu tidak gampang dipecundangi pihak lain Maka mereka mencari kesempatan kalau ada lubang Lantas akah memberikan serangan yang mematikan Sesudah mengitari kalangan beberapa kali Pada suatu ketika mendadak mereka berseru keras Kedua orang sama meloncat ke atas NIO Tiongeng membidikan pelurunya dan Tong Kim Hang menghamburkan senjata rahasianya berupa panah beracun Yang diarah adalah tenggorokan lawan yang sangat berbahaya Gerak tangan mereka sangat cepat, keras dan jitu Sungguh sangat hebat dan mengagumkan Tetapi setelah saling tukar serangan sekali Kembali mereka memisahkan diri dan berhenti lagi Keduanya sama berjongkok menantikan saat yang baik Dengan metu, tak berkedip mereka saling pandang Menyaksikan pertarungan yang hebat ini Akhirnya NIO Li Ujing ikut kelilisah Ia lihat sikap ayahnya sangat tegang Mukanya sudah penuh keringat yang mengucur deras Tetapi sebelah tangannya masih terus menarik tali gendawa dan siap menjepretkan Bagaikan patung ayahnya sama sekali tidak bergerak Begitu pula tertampak di pihak Tong Kim Hang Ia pun sama tegangnya dan sama tidak bergerak Tua bangka itu tidak memandang kejurusan lain dan sedang memperhatikan bagian depan Jika aku membokong dia dengan peluru kilat secara berantai untuk menghantam Hiat Sonia Bukankah ini care yang paling baik? Demikian Li Ujing berpikir Setelah ambil keputusan ini Mendadak ia tarik gendawanya terus membidikan pelurunya Susul-menyusul tiga butir Yang satu mengarah muka Tong Kim Hang Mengincar Biciam Hiat Yaitu bagian ujung alis Yang lain mengarah linghu Hiat di dada Dan yang satu lagi mengarah bagian bawah di yaoim Hiat Bagian selangkangan Jika sekaligus ia membidikan pelurunya Pada saat yang sama mendadak ia mendengar ayahnya berseru Celaka Keruan N.Y.O. Li Ujing terkejut Tiba-tiba terasa olehnya sambaran angin yang keras dari depan hingga pintu angin yang dibuat semunyi hancur pecah Kiranya pada saat itu juga Tong Kim Hang telah membalas dengan sebuah tita atau bola besi Berbareng pula tiga peluru yang N.Y.O. Li Ujing didikan dipukul terpental kembali Syukur N.Y.O. Li Ujing bisa bertindak cepat Begitu pintu angin aling-alingnya roboh Ia pun menjatuhkan diri ke lantai Karena itu pelurunya sendiri yang menyambar kembali itu lewat di atas kepalanya terus amblas ke dinding tembok Ketika N.Y.O. Li Ujing berdiri kembali Keadaan di kalangan pertempuran kini sudah berubah lain Di pelataran sekarang senjata rahasia sudah terbang berseliwaran dengan ramai Ternyata Tong Sei Hoa telah ikut membantu ayahnya dengan menyebarkan senjata rahasia Pek, Biciam dan Tok Cile, jarum halus dan semacam biji duri berbisa Menurut kebiasaan keluarga Tong mereka, selamanya tidak pernah dua orang melawan satu atau secara keroyokan Tetapi, kalau pihak lawan yang mendahului, maka kebiasaan mereka itu pun tak berlaku lagi Karena itulah, begitu N.Y.O. Li Ujing membedikan pelurunya, segera pula Tong Sei Hoa ikut turun tangan Kepandayan Tong Sei Hoa ternyata jauh lebih tinggi dari N.Y.O. Li Ujing Dengan ayah dan anak berdua mengembut N.Y.O. Tiongeng Keruan seketika keadaan banyak membah, laksana macan tumbuh sayap mereka menyerang secara garang N.Y.O. Lauji, apakah kau belum mau menyerah demikian? Tong Kim Hang membentak Tetapi N.Y.O. Tiongeng diam saja, ia tidak menggubris peringatan orang Maka tidak ayah lagi Tong Kim Hang mengayun kedua tangannya Sekaligus ia hamburkan senjata rahasia Oh Tia Piau Piau yang berbentuk kupu-kupu dan tok ciple Pada Oh Tia Piau itu di dalamnya dipasang alat yang bisa dikendalikan Mendadak senjata ini terbang miring dan pada saat lain sekonyong-konyong meluncur lurus ke depan Maka sukar dihindari Karena serangan senjata rahasia yang hebat ini, N.Y.O. Tiongeng tidak sempat melepaskan pelungnya lagi Ia pukulkan tangannya dengan angin yang keras Oh Tia Piau itu berhasil dia pukul jatuh Tapi tiba-tiba ia merasa belakang dengkulnya kesemutan Segera pula menjadi lemas hingga ia jatuh mendeprok ke tanah Berhenti Sehoa, ia sudah terkena tok ciple sem Tong Kim Hang pada putrinya sesudah lawannya kecundang Pada saat itu juga dari tempat persembunyiannya mendadak N.Y.O. Li Ujing menubeng keluar Apa ini orangnya? Tanya Tong Kim Hang cepat demi nampak N.Y.O. Li Ujing Sementara itu N.Y.O. Li Ujing telah dipapaki oleh Tong Sehoa Hanya dengan sekali bacokan saja Gendewa gadis itu sudah ditabas putus oleh golok Tong Sehoa Jing Ji, jangan kau maju terdengar N.Y.O. Tiongeng meneriaki gadisnya Berbareng itu ia bangkit duduk, mukanya pucat lesi N.Y.O. To'ako, sekali ini aku betul-betul telah membuat susah kau Harap kau menyerahkan pembunuhnya saja Tong Kim Hang membuka suara lagi dengan tertawa cekikik aneh Sudah tentu N.Y.O. Tiongeng tidak mau menyerah mentah-mentah Tong Lao Ji, ingin aku tunduk padamu Itulah jangan kau harap sahutnya dengan ketus Kau tentu kenal liha-ainya senjata rahasia keluarga Tong kami Kau telah terkena tok ciple Jika tiada obatku, sekalipun tidak binasa Sedikitnya akan menjadi cacat selamanya Tong Kim Hang coba mengertak Haha, jika aku orang S.Y.O. ini takut mampus Tidak mungkin aku keluyuran selama beberapa puluh tahun Di kalangan Kang O.S.H.O. Tiongeng pula dengan tertawa Nampak kebandelan orang Akhirnya Tong Kim Hang mengubah gertakannya dengan bujukan Bagus, kau harus dipuji katanya dengan mengacungkan jempol Tetapi perlu kau pertimbangkan juga Jika pembunuh itu ada hubungan rapat dengan kau Sungguh pun berkorban untuk kawan juga masih berharga Tetapi kami justru sudah mencari tahu bahwa Nona Cilik itu sama sekali Tiada sesuatu ikatan dengan kau Bukan sanak juga bukan kadang Lalu untuk apakah kau membela dia? Hektometer, Tong Lao Ji, jangan kau pura-pura bodoh Jengek N.Y.O. Tiongeng Sebagai orang Kang O.S.H.O. kita paling Mengutamakan setia kawan Dia adalah gadis piatu Kini dia berada di rumahku pula Betapapun tidak boleh orang luar menghinanya Mendengar jawaban yang tegas ini Kembali Tong Kim Hang tertawa terbahak Haha, N.Y.O. Lao Ji Urusan sudah telanjur begini Meski kau melarang orang lain menghina dia juga sudah tidak mungkin lagi Jiwamu sendiri sekarang terancam Dengan dasar modal apa kau melindungi dia? Haha, N.Y.O. Lao Ji Maaf saja, terpaksa kami sekarang harus menggeledah rumah kediaman Ti Cio Sintan Mendengar ucapan orang yang setengah menyindir ini Saking gusarnya N.Y.O. Tiongeng hampir jiat tuh pingsan Sudahlah, tidak perlu geledah lagi tiba-tiba terdengar Hiap Hing Poh berseru Karena seruan itu, semua orang merandek Ketika mereka berpaling Maka tertampaklah dua orang yang bukan lain daripada Teng Hiaulan dan Panging Hiaulan Lekas kau bawa dia lari segera N.Y.O. Tiongeng berseru pada mereka Apa budak cilik ini terdengar Tong Kim Hang bertanya Betul dia sahut Hiap Hing Poh Berbareng ia terus Melompat maju untuk menjaga di ambang pintu agar orang Tidak kabur Akan tetapi Panging tidak gentar Bersama Hiaulan mereka terus masuk ke dalam Kongkong Suhu Kenapakah kau tanya mereka berbareng Sebaliknya N.Y.O. Li Ujing mendeliki Panging sekejap Semuanya gara-gara kau Sebab memelah dirimu, ayahku Terluka oleh Tok Chitle mereka kata Li Ujing kemudian Karena keterangan ini, seketika alis Panging berkerut tegak Bagus, hutang jiwa bayar jiwa, hutang harta bayar harta, ada urusan biar aku sendiri yang bertanggung jawab serunya Teng Siok Siok, silakan bawa Kongkong ke dalam Apa yang diucapkan Panging ini adalah kata-kata yang biasa digunakan oleh orang Kang Ou Tetapi bagi Tong Kim Hang dan putrinya, mereka malah menyangka Panging adalah Pang Lin, si pembunuh menantunya Maka mereka bertambah gusar karena kata-kata si gadis tadi, sudah membunuh orang masih berani omong besar Keruan mereka menjadi murka Budak liar, umurmu masih semuda ini, tetapi gerak tanganmu sudah begitu kejam, sudah membunuh orang masih tak mau mengaku dosa dan perat mereka segera Dalam pada itu Tong Sehoa sudah tidak sabar lagi, begitu ia mengayun tangan, tiga bilah pisau segera menyambar Di lain pihak, Teng Hiaolan dan N.I.O. Li Ujing lantas memayang N.I.O. Tiongeng masuk keluarga dalam dan direbahkan di pembaringan Hiaolan, kata N.I.O. Tiongeng dengan nafas memburu, biar jingji yang merawat aku di sini, kau boleh lekas keluar sana Gunakan pedangmu buat membuka jalan, kau harus menolong Nona Ing dari bahaya Orang yang berada di rumah orang si N.I.O. sekali-kali tidak boleh dibekuk begitu saja Sementara itu pertempuran di luar berjalan dengan ramai Atas serangan Tong Sehoa tadi, segera Pang Ing dapat menangkap sebilah pisau dan yang dua bilah dapat dihindari dengan berkelit Kembali Tong Sehoa mengirim senjata rahasia lagi, sekali ini tiga biji Tok Ciple menyambar Segera Pang Ing timpukan kembali pisau yang dia tangkap tadi dan ketika ia hendak Menyambut pula Tok Ciple yang lain, tiba-tiba ia dengar Teng Hiaolan berseru padanya Awas, senjata rahasia mereka beracun, jangan semelarang menangkapnya Karena peringatan ini, segera Pang Ing menarik pundak dan mendak ke bawah Dengan demikian tiga butir Tok Ciple musuh mengenai tempat kosong Tong Kim Hang menjadi heran melihat gerak tubuh Pang Ing yang sebat dan aneh Pikirnya, pantas Song Go terminasa di tangannya Sehoa, biar aku layani dia segera ia berseru Habis itu, ia sentil kedua jarinya berulang-ulang Ia gunakan Kim Ciple untuk mengarah jalan darah Pang Ing namun Pang Ing cukup tangkas Begitu mendengar sambaran angin senjata orang Segera ia tahu tenaga serangan musuh cukup besar Dengan cepat ia mencabut pedangnya Ia menangkis ke atas Maka terdengar suara gemerincing dibarengi meletiknya lelatu api Penaga tangan orang ini ternyata tidak di bawah NIO Kong Kong Demikian Pang Ing membatin Di lain pihak Tong Kim Hang menjadi gusar Karena senjata rahasia metu uangnya dihancurkan oleh pedang pusakasi nona Menyusul ia hamburkan senjata rahasia yang lain Tangan kiri menyebarkan Kim Ciple dan tangan kanan menyambitkan Cho Ayam Chi Semacam anak panah berapi yang mengandung belerang dan mudah terbakar